Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 285. Ya Paman, jika pertempuran telah terjadi, maka aku akan membawa pasukan terkuat di sisi barat ke selatan. Jangan terlambat. Kita harus memperhitungkan kemungkinan buruk bagi pasukan yang ada di sisi selatan, berkata Ki Gede. Aku akan menemui pemimpin pengawal di sisi barat, berkata Prastawa kemudian. Jangan lewat jalan di depan rumah Agung Sedayu, pesan Ki Gede. Sejenak kemudian, maka Prastawa dengan beberapa orang pengawal telah berderap menuju ke sebelah barat Padukuhan. Sementara itu, pasukan induk dari perkemahan demikian mendengar isyarat, mereka pun telah bergerak mendekati Padukuhan induk. Mereka sama sekali belum melihat bahwa di sela-sela pepohonan dan di belakang setiap bongkahan batu di dinding Padukuhan, bersembunyi para pengawal dan laki-laki bersenjata. Seperti pesan Ki Gede, maka Prastawa tidak mengambil jalan lewat di depan rumah Agung Sedayu untuk menghindari pertemuan dengan orang-orang berilmu tinggi dari perkemahan. Demikian Prastawa sampai di pertahanan di sisi barat, maka ia pun segera memerintahkan sebagian besar dari mereka bergeser ke selatan untuk melawan serangan pasukan induk dari perkemahan yang menyerang dari sisi selatan. Sebagian kecil dari kalian akan tetap berada di sini untuk mengawasi kemungkinan lain. Kalian juga harus menempatkan diri sebagai pasukan cadangan yang setiap saat dapat dipanggil ke Medan sebagaimana para pengawal yang berada di tempat lain. Demikianlah, maka sebagian besar dari pengawal, anak-anak muda dan bahkan laki-laki yang masih sanggup untuk turun ke Medan, telah bergeser ke sisi selatan. Mereka diperintahkan untuk bergerak di dalam dinding Padukuhan Induk. Hindari jalan di sekitar rumah Agung Sedayu. Biarlah serangan dengan sasaran rumah Agung Sedayu diselesaikan oleh Agung Sedayu sendiri, perintah Prastawa kemudian. Demikianlah terjadi aliran para pengawal di dalam dinding Padukuhan Induk. Namun karena para pengawal sudah mengenali sudut-sudut Padukuhannya dengan baik, maka mereka pun dengan cepat berada di garis pertahanan mereka yang baru. Sementara para pengawal yang telah berada lebih dahulu di tempat itu, sudah siap dengan busur dan anak-anak mereka. Bahkan lembing dan tombak. Sementara itu, Hersi Belahan telah berada di regol halaman rumah Agung Sedayu. Dengan cepat ia memerintahkan orang-orangnya untuk memasuki halaman itu dan mengepungnya. Pasukan Induk kita tentu sudah bergerak. Kita berharap bahwa pasukan Induk itu akan dapat menghancurkan pasukan Tanah Perdikan di Induk Pasukan ini lebih cepat dari kekalahan pasukan kita yang menyerang pasukan khusus di baraknya serta padukuhan-padukuhan kecil itu. Dengan demikian maka tidak akan ada kesempatan para prajurit membantu Tanah Perdikan ini, karena jika mereka berniat membantu setelah pasukan Induk kita menghancurkan pasukan di padukuhan Induk ini, maka akan datang giliran kita menghancurkan para prajurit itu. Orang-orang berilmu tinggi itu tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka pun tidak bertanya, lalu apa yang akan terjadi kemudian setelah Tanah Perdikan itu mereka duduki sedangkan Mataram ikut campur pula. Namun agaknya resi belahan memperhitungkan bahwa pati pun akan segera bergerak pula sehingga kedudukan mereka di Tanah Perdikan menoreh akan memberikan dukungan, setidak-tidaknya dapat mengganggu ketahanan Mataram. Dalam waktu yang singkat, rumah Agung Sedayu itu memang sudah terkepung. Beberapa orang berada di halaman, yang lain di halaman samping dan halaman belakang. Sementara itu beberapa orang pilihan yang ikut bersama mereka telah memperapat kepungan. Di dalam rumah itu, Agung Sedayu menyadari sepenuhnya bahwa rumahnya sudah terkepung. Tetapi ia sudah sengaja membiarkan hal itu terjadi. Agung Sedayu memang berusaha untuk menghisap orang-orang berilmu tinggi dari perkemahan itu memasuki halaman rumahnya dan dengan demikian, maka akan terjadi pertempuran yang sangat seru. Namun Agung Sedayu berharap bahwa korban tidak akan bertebaran. Jika orang-orang berilmu tinggi itu menyebar di medan pertempuran, maka korban tentu akan berserakan di mana-mana. Menang atau kalah, kita akan dapat membatasi korban. Di luar rumah ini masih ada prastawa dan kigede menoreh, yang akan dapat mengatur perlawanan dengan sebaik-baiknya, berkata Agung Sedayu kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Sementara itu, menjelang matahari terbit, di halaman rumah Agung Sedayu terdengar suara lantang, Hi, Agung Sedayu. Rumahmu sudah terkepung. Padukuhan induk tanah perdikan ini pun sudah terkepung. Bangunlah. Di tanah perdikan ini akan terjadi pertumpahan darah yang mungkin tidak akan terkendali. Hersi belahan menunggu sejenak. Namun tidak segera terdengar jawaban. Karena itu, maka ia pun berbisik kepada Ki Tempuyung Putih, apakah ia berada di antara para pengawal yang melakukan baris pendem itu. Jika demikian kita akan terkecoh, desis Ki Tempuyung Putih. Tidak. Sebab kita masih mempunyai kesempatan, jawab persi belahan, bahkan kita akan dapat menghancurkan pasukan tanah perdikan dari dalam padukuhan induk itu sendiri. Tetapi persi belahan itu terdiam ketika ia mendengar pintu rumah Agung Sedayu terbuka. Demikian Agung Sedayu melangkah keluar, maka terdengar persi belahan menyapanya, Ternyata kau ada di rumah, Agung Sedayu. Akulah yang disebut persi belahan. Akulah yang memimpin pasukan yang sekarang menyerang tanah perdikan menoreh ini, jawab persi belahan. Bukankah yang ada di sebelahmu itu bernama Tempuyung Putih, tiba-tiba saja seseorang muneul dari balik pintu. Demikian tiba-tiba sehingga tidak seorang pun yang mampu menegahnya. Orang itu adalah bajang bertangan baja. Ki Tempuyung Putih terkejut. Diluar sadarnya ia menggeram, bajang bertangan baja. Ya, aku menunggu kesempatan ini Ki Tempuyung Putih. Aku pernahkah siksa sehingga tubuhku hampir kau remukan. Wajah Ki Tempuyung Putih memang menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia menjawab, setan kau bajang. Ternyata kau sempat melepaskan diri. Jika aku tahu bahwa kau akan berhasil melepaskan diri maka kaki atau tanganmu tentu sudah aku potong. Bajang bertangan baja itu tertawa. Katanya, ternyata orang-orang tanah perdikan menoreh telah berbaik hati menolongku. Nah, sekarang kita mempunyai kesempatan untuk berhadapan. Kita akan bertempur seorang melawan seorang. Bagus bajang iblis. Aku telah gagal memotong tanganmu di perkemahanku. Sekarang aku berkesempatan memotong lidahmu. Hersi belahanlah yang kemudian menyahut. Bagus. Ki Tempuyung Putih telah mendapatkan lawannya. Orang inilah yang telah menjerumuskan Ki Manuhara ke dalam kematian yang mengecewakan. Ki Manuhara telah dibujuknya untuk berbuat sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan niatnya datang ke Mataram, jawab Ki Tempuyung Putih. Tetapi bajang bertangan baja itu menjawab, omong kosong. Ki Manuhara telah mati di halaman rumah ini. Umur yang tersisa adalah karena aku telah menolongnya mengobati luka-luka dalamnya yang sudah siap membunuhnya. Karena itu, aku merasa berhak untuk memanfaatkan sisa hidup Ki Manuhara meskipun aku juga berjanji untuk membantunya jika persoalanku sendiri sudah selesai. Setan kau. Yang kau manfaatkan bukan hanya Ki Manuhara. Tetapi juga orang-orangnya, geram Ki Tempuyung Putih. Aku tidak peduli. Sekarang, bersiaplah Ki Tempuyung Putih. Ki Tempuyung Putih tidak menjawab lagi. Tetapi ia bergeser selangkah. Ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu resi belahampun berkata, Agung Sedayu. Di mana kawan-kawanmu? Aku tidak mempunyai waktu banyak. Aku akan segera menghancurkan rumahmu seisinya. Kecuali jika kalian menyerah tanpa syarat dan tidak menolak kami perlakukan menurut kehendak kami. Baiklah resi belahan. Karena kau yang memimpin kawan-kawanmu memasuki halaman rumahku, sedang aku adalah kepala keluarga di sini, maka aku akan menghadapimu sebagai lawan. Aku sudah mengira. Dan aku pun sudah mendengar bahwa Agung Sedayu adalah seorang yang berilmu tinggi. Tetapi betapapun tinggi ilmu seseorang, namun ia tentu mempunyai kelemahan-kelemahan yang akan dapat ditembus, berkata resi belahan. Ya, aku pun berpendirian seperti itu. Betapapun tingginya ilmu resi belahan, tetapi tentu ada kelemahan-kelemahan yang akan dapat ditembus. Resi belahan pun kemudian memberikan isyarat kepada orang-orangnya. Bahkan ia sempat memperkenalkan beberapa orang kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu tersenyum melihat beberapa orang pengikut resi belahan yang diperkenalkannya kepadanya itu. Katanya, Ternyata kau memiliki beberapa orang berilmu tinggi. Baiklah resi belahan. Aku sudah tahu rencanamu. Karena itu, biarlah kawan-kawanku yang ada di rumah ini mempertahankan dirinya. Termasuk bajang bertangan baja. Ternyata ia berpihak kepadaku. Resi belahan tidak menunggu lebih lama lagi. Terdengar ia pun bersuit nyering. Dengan demikian maka orang-orangnya yang mengepung rumah itu pun mulai bergerak. Selain orang-orang yang berilmu tinggi yang datang bersama resi belahan, maka para pengikutnya yang terpilih pun telah menyebar ke segala penjuru halaman rumah Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, maka suitan resi belahan itu pun merupakan perintah pula bagi orang-orang yang berada di dalam rumah dan di dalam gandok untuk berloncatan keluar. Tidak saja lewat pintu depan, tetapi juga lewat pintu-pintu butulan dan seketeng. Resi belahan memang terkejut. Ternyata yang ada di rumah itu bukan saja Agung Sedayu dan beberapa orang berilmu tinggi. Tetapi beberapa orang lain telah berada di rumah itu pula. Ternyata kau licik seperti ki gede menoreh, Geramersi belahan. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Kau membuat baris pendem sebagaimana tanah perdikan ini. Apa salahnya? Bertanya Agung Sedayu. Lalu katanya pula, kami memang sudah tahu pasti akan kedatangan kalian pada hari ini. Prasanta dan Saramuka telah memberikan keterangan kepada kami sehingga kami dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kami pun tahu bahwa sebagian pasukan kecilmu akan menyerang padukuhan-padukuhan di dekat lereng pebukitan. Sedang yang lain akan menyerang barak pasukan khusus untuk mengikat agar para prajurit dari pasukan khusus itu tidak keluar dari baraknya. Kalian memang licik seperti iblis, Geramersi belahan kemudian, tetapi itu semua tidak ada gunanya. Hari ini tanah perdikan ini akan musnah menjadi debu. Kami akan mencoba melawan sebaik-baiknya dengan keyakinan bahwa kami akan mampu melakukannya. Karena kami yakin bahwa yang bersalah tidak akan mencapai niatnya yang jahat itu. Yang Maha Agung akan selalu melindungi kami. Persetan dengan sesorahmu, sahut tersi belahan. Kau akan menyesal karena aku tidak akan dapat kau persamakan dengan Manuhara, orang yang tidak mempunyai pendirian yang tegak dan tegar. Tetapi hatinya lemah seperti batang ilalang yang merunduk ke mana arah ingin bertiup. Agung Sedayu pun harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sementara itu, Hersi belahan sempat memperhatikan beberapa orang yang berloncatan dari gandok rumah Agung Sedayu. Mereka adalah anak-anak dari kelompok Gajah Liwung. Seorang anggauta dari Gajah Liwung yang tertua tidak ada di antara mereka, karena Kiajar Gurawa dan kedua muridnya ada di halaman belakang. Tetapi Hersi belahan tidak menjadi gentar. Ia pun membawa beberapa orang kepercayaannya selain orang-orang berilmu tinggi. Hersi belahan berharap bahwa orang-orangnya akan dapat menghancurkan orang-orang yang berada di rumah Agung Sedayu itu. Dalam pada itu, seperti yang diperhitungkan oleh Hersi belahan, maka Putut Rahinaya telah memerintahkan pasukannya untuk menyerang padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Perintah itu pun menjalar dari mulut setiap pemimpin kelompok pasukannya dari ujung sampai ke ujung. Putut Rahinaya memang tidak menyusun gelar khusus bagi pasukannya. Mereka mengandalkan kemampuan pribadi mereka masing-masing. Mereka datang menyerang padukuhan induk bagaikan samudera rap. Seperti ombak di samudera yang bergulung-gulung menghantam pantai. Di belakang dinding padukuhan, di setiap batang pepohonan dan di belakang gerumbul-gerumbul yang rimbun, para pengawal Tanah Perdikan telah siap menunggu kedatangan orang-orang dari perkemahan itu. Prastawa sendiri memimpin pasukan pengawal yang bertahan sementara seorang bebahu yang memiliki kelebihan dari sesamanya memimpin orang-orang Tanah Perdikan di padukuhan induk meskipun sudah tak terhitung muda lagi, tetapi yang masih memiliki kesanggupan untuk bertempur. Seperti para pengawal dan anak-anak muda di Tanah Perdikan, maka orang-orang yang sudah tidak terhitung muda lagi itu, juga terbagi dalam kelompok-kelompok yang dipimpin oleh pemimpin kelompok. Demikianlah, ketika pasukan yang menyerang padukuhan induk itu menghambur menyerang dari arah selatan, maka para pengawal pun telah menyambut mereka dengan lontaran anak panah dari balik setiap pepohonan. Perlawanan itu memang mengejutkan. Putut Rahinaya segera mengetahui, bahwa para pengawal telah melakukan pertahanan yang tersembunyi. Luput dari pengamatan orang-orang yang bertugas sandi di Tanah Perdikan, karena laporan yang sampai kepada Ki Tempuyung Putih mengatakan bahwa pertahanan di Tanah Perdikan itu, khususnya di padukuhan induk sangat rapuh. Lontaran anak panah yang bagaikan hujan itu menunjukkan bahwa pertahanan di padukuhan induk itu bukan pertahanan yang rapuh. Namun pasukan yang menyerang itu memang sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dengan tangkasnya maka orang-orang yang berperisai pun segera bergerak di paling depan. Namun mereka yang bersenjata pedang, bombak, canggah dan bahkan trisula dan kapak pun dengan cekatan telah menangkis anak-anak panah yang luneur dari balik pepohonan. Namun orang-orang Tanah Perdikan yang sempat memanjat pepohonan dan memelidikan anak panahnya sambil duduk di atas dahan-dahan yang besar, merupakan serangan yang berbahaya. Demikianlah, maka ketika matahari memanarkan sinarnya menyentuh rumputan yang basah oleh embun, maka pertempuran pun telah membakar padukuhan induk Tanah Perdikan menoreh. Ternyata pertempuran tidak saja terjadi di padukuhan induk. Ada dua padukuhan lain yang juga telah mengalami serangan. Padukuhan yang tidak jauh dari pebukitan. Para pengawal yang memang tidak cukup banyak, karena hanya terdiri dari para pengawal, anak-anak muda dan laki-laki yang masih mampu bertempur dari padukuhan itu sendiri serta sedikit bantuan dari padukuhan yang lain, harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan padukuhan itu. Beberapa padukuhan yang lain memang tidak dapat banyak memberikan bantuan, karena para pengawal Tanah Perdikan menoreh. Sebagian besar ada di padukuhan induk untuk menghadapi serangan terbesar pasukan dari perkemahan. Namun ternyata kelompok-kelompok prajurit dari pasukan khusus meskipun tidak terlalu banyak telah datang membantu para pengawal dan para penghuni padukuhan-padukuhan yang sedang bertahan itu. Apalagi kekuatan lawan memang juga tidak terlalu besar, karena serangan itu sekedar serangan untuk mengelabui kesiagaan Tanah Perdikan menoreh. Sementara itu di barak prajurit pasukan khusus pun pertempuran telah berkobar dengan sengitnya. Orang-orang yang berbindi yang pada umumnya memiliki keuatan wadak yang sangat besar itu bertempur dengan membabi buta. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus yang terlatih itu tidak banyak mengalami kesulitan menghadapi mereka. Kesulitan utama dari para prajurit itu justru menjaga jangan sampai korban dari lawan mereka terlalu banyak. Mereka justru menghindari kematian dari orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan kewadagan mereka itu memang menjadi bingung menghadapi gelar para prajurit dari pasukan khusus itu. Ketika mereka merasa mampu menembus selah-selah pertahanan pasukan khusus itu, justru mereka terjebak ke dalam pusaran kekuatan yang tidak tertembus. Karena itu para penyerang itu menjadi bingung. Kekuatan kewadagan mereka ternyata tidak banyak membantu melawan ketangkasan bukan saja dalam melahkan nuragan, tetapi juga penalaran dari para prajurit itu. Itulah sebabnya, maka mereka tidak dapat berbuat banyak ketika mereka menghadapi putaran ujung senjata para prajurit dari pasukan khusus yang bergerak dengan cepat di sekitar mereka. Orang-orang yang rata-rata memiliki kekuatan sangat besar itu menjadi bingung. Para prajurit itu bagaikan berterbangan di sekitar mereka. Ujung-ujung senjata merekalah yang singgah di tubuh mereka. Bindi-bindi mereka pun seakan-akan tidak berdaya sama sekali. Jika senjata itu terayun, maka tidak ada sasaran yang dapat mereka kenai. Senjata-senjata mereka yang berat itu bagaikan melayang menembus kekosongan udara. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus yang sudah mendapat pesan dari Agung Sedayu dan para pemimpin mereka agar tidak memperlakukan lawan mereka dengan semena-mena. Memang berusaha agar korban tidak terlalu banyak jatuh. Para prajurit itu justru menjadi iba karena lawan mereka yang tidak mampu menempatkan diri dalam-dalam satu pertempuran yang didasari pada kemampuan ilmu serta olahkan huragan. Tetapi orang yang tidak tahu pasti untuk apa mereka bertempur itu pada umumnya memang orang-orang yang keras kepala. Mereka tidak segera mengakui kenyataan bahwa mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk melawan para prajurit dari pasukan khusus itu. Karena itu, maka para prajurit yang sebenarnya mulai merasa iba terhadap orang-orang yang dianggap dungu itu kadang-kadang menjadi jengkel. Karena itulah maka orang-orang yang kasar dan keras yang kebanyakan. Bersenjata bindi itu banyak yang mengalami luka yang cukup berat. Luka-luka yang ringan tidak mampu menghentikan perlawanan mereka. Bahkan seolah-olah mereka yang sudah tergores senjata di kulitnya justru mengamuk sejadi-jadinya sehingga para prajurit harus memperhatikannya dengan melukainya lebih banyak lagi. Bahkan kadang-kadang ada yang menjadi parah. Sementara itu, di padukuhan kecil di dekat pebukitan itu pun pertempuran agak menjadi semakin sengit. Ketika kelompok-kelompok prajurit dari pasukan khusus datang di padukuhan-padukuhan itu, maka orang-orang yang datang dari perkemahan itu pun segera mengalami kesulitan. Tetapi mereka yang menyerang itu pun menyadari bahwa kemenangan di padukuhan itu bukan tujuan. Mereka sekedar berusaha memancing perhatian para pengawal tanah perdikan. Suara kentongan di padukuhan itu memang telah membuat penyerang itu merasa berhasil memancing perhatian. Tetapi ternyata bahwa tidak ada-tidak ada pasukan pengawal yang datang dari padukuhan-padukuhan di sebelahnya dan apalagi dari padukuhan induk. Tetapi yang datang justru dari pasukan khusus. Meskipun dalam kesulitan, tetapi pasukan dari perkemahan itu masih saja bertempur terus. Mereka harus bertahan sampai batas kemungkinan pasukan induknya menghancurkan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Jika kemudian mereka memang tidak mampu menguasai padukuhan itu. Namun mereka diwajibkan untuk pergi ke padukuhan induk tanah. Perdikan dan bergabung dengan pasukan induknya yang diharapkan sudah menguasai padukuhan induk itu. Sementara itu, pertempuran di padukuhan induk benar-benar menjadi sengit. Pasukan yang datang benar-benar merupakan pasukan yang kuat. Tetapi pertahanan di padukuhan induk bukannya pertahanan yang rapuh sebagaimana keterangan yang mereka terima dari prasanta dan soramuka. Para pengawal bukannya orang-orang yang hilir mudik di jalan-jalan padukuhan, sementara anak-anak muda bukannya sekedar berada di gardu-gardu untuk berjudi. Tetapi mereka adalah kekuatan yang besar yang mempertahankan padukuhan induk dengan kemampuan yang memadai. Bahkan, orang-orang yang sudah tidak terhitung muda lagi, tetapi masih sanggup bertempur ada pula di antara mereka yang mempertahankan tanah perdikan itu. Apalagi mereka yang bekas pengawal tanah perdikan itu, bahkan bekas prajurit, meskipun tenaga mereka mulai susut, tetapi pengalaman mereka merupakan bekal yang sangat berarti. Putut Rahinaya dengan garangnya telah meneriakan aba-aba untuk memecahkan pertahanan para pengawal. Tetapi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mudah. Para pengawal yang ada di pepohonan masih saja menyerang dengan anak panah dan lembing. Dengan demikian, maka garis pertahanan pasukan tanah perdikan menoreh masih belum bergeser. Pasukan induk dari perkemahan itu belum mampu menembus garis pertahanan apalagi memasuki padukuhan induk. Sementara itu, pertempuran yang lain telah terjadi pula di halaman rumah Agung Sedayu. Orang-orang berilmu tinggi itu memperhitungkan bahwa mereka akan dapat menghancurkan seisi rumah itu. Yang kemudian bertempur dengan garangnya adalah kitempuyung putih melawan bajang bertangan baja yang mendendamnya. Keduanya memang orang yang berilmu sangat tinggi. Dengan demikian maka pertempuran di antara mereka pun terjadi dengan sengitnya. Kaki-kaki mereka seakan-akan tidak lagi berjejak di atas tanah. Mereka berloncatan bagaikan bayangan. Meskipun sinar matahari menjadi semakin gatal mengginggit kulit, namun keduanya masih saja seakan-akan gumpalan-gumpalan yang kabur berputaran di sudut halaman. Pertempuran di halaman rumah Agung Sedayu itu memang telah menebar seluruh halaman depan, samping dan belakang. Benturan-benturan kekuatan dan ilmu telah terjadi di mana-mana. Seperti yang pernah disebut-sebut, maka di halaman rumah itu memang hadir kisembada, putut permati dan kicarang ampel serta beberapa orang lagi selain para pengikut tersibelahan yang terpercaya. Bahkan di antara mereka terdapat seorang bangsawan dari pati yang pernah berusaha untuk mengambil arah rawulan dan bahkan dengan sekar mirah sekaligus. Seorang yang selalu mengenakan pakaian yang bagus dan rapi. Seorang yang disebut Raden Bomantara. Ia memang ikut dalam kelompok itu untuk kepentingan sendiri. Raden Bomantara ingin mendapatkan kedua orang perempuan yang tinggal di rumah itu. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk menghindari pertempuran dengan orang-orang berilmu tinggi. Bahkan, ia telah mengajak seorang yang sudah lewat separoh bayah untuk melindunginya, karena ia tahu bahwa kedua orang perempuan yang ada di rumah itu adalah perempuan-perempuan yang berilmu tinggi pula. Seharusnya kau tidak berbuat bodoh seperti itu, berkata orang yang sudah lewat separoh bayah, biarlah pertempuran ini berlangsung. Kita harus ikut retah melibatkan diri dalam pertempuran ini. Nanti jika pertempuran itu sudah berakhir, maka kau dapat mengambil kedua orang perempuan itu. Aku memerlukannya. Jika aku terlambat dan keduanya mati di pertempuran, aku tentu akan merasa kehilangan, jawab Raden Bomantara. Kedua orang perempuan itu tentu tidak akan dibunuh. Meskipun hal itu tidak direncanakan dilakukan, tetapi dapat saja hal itu terjadi, jawab Raden Bomantara. Tetapi jika kita berusaha memasuki rumah itu sekarang, maka kita harus menerobos pertempuran yang sengit itu. Bahkan kita akan dapat terjebak dalam pertempuran yang sulit kita atasi. Kau jangan terlalu banyak membantah. Antar aku mengambil kedua perempuan itu. Jika mereka melawan, kau harus dapat menguasai mereka. Jika perlu aku akan mengikatnya dan membawa mereka ke perkemahan, berkata Raden Bomantara. Orang yang sudah berumur lewat separoh bayah itu memang menjadi bimbang. Tetapi ia memang mendapat tugas untuk mengikuti dan menjaga keadaan Raden Bomantara. Sementara itu pertempuran pun berlangsung dengan garangnya. Kit Tempuyung Putih dan Bajang Bertangan Bajat telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Keduanya saling menyerang bukan saja dengan kekuatan kewadagan mereka, tetapi mereka sudah tenggelam dalam pertempuran ilmu yang dasyat. Karena itulah, maka anak-anak gajah Liwong dan para pengikut pilihan dari perkemahan, tidak berusaha untuk mendekat. Mereka cenderung untuk menjauhi lingkaran pertempuran di antara keduanya yang berilmu tinggi itu. Sementara itu, Hersi Belahan sendiri telah berhadapan langsung dengan Agung Sedayu. Keduanya merasa bertanggung jawab atas pihak masing-masing. Sehingga keduanya telah menempatkan diri mereka sebagai lawan. Tetapi mereka masih belum menenggelamkan diri dalam pertempuran di antara mereka berdua. Keduanya masih berkepentingan untuk melihat pertempuran yang terjadi di halaman rumah Agung Sedayu itu. Sebenarnya lah bahwa pertempuran telah terjadi di segala tempat. Di sebelah gandok, dua orang anak muda dari kelompok gajah Liwong tengah bertempur melawan orang-orang pengikut terpercaya Hersi Belahan. Namun Naratama dan Suratama yang memiliki kekuatan yang sangat besar itu tidak segera terdesak. Senjata mereka terayun-ayun dengan derasnya. Ketika terjadi benturan senjata, maka rasa-rasanya senjata lawannya itu pun akan terlepas dari genggaman. Bahkan telapak tangannya terasa bagaikan menggenggam bara. Dalam pada itu, Raden Boman Tara telah memaksa Kipamekas untuk menyusup memasuki rumah Agung Sedayu lewat pintu butulan. Boman Tara yakin, bahwa Kipamekas yang berilmu tinggi itu akan dapat menembus setiap perlawanan yang menghalangi usaha mereka untuk menemukan Sekar Mirah dan Rarawulan. Namun ketika mereka memasuki seketeng, tiba-tiba saja mereka telah bertemu dengan wacana yang juga masih berada di rumah itu. Wacana yang juga merasa berkewajiban untuk membantu Agung Sedayu dalam keadaan yang rumit itu, telah menegah Kipamekas. Kalian akan kemana kisana? bertanya wacana. Yang menjawab adalah Raden Boman Tara. Minggirlah. Kami ingin bertemu, berbicara dan kemudian. Menyelamatkan kedua orang perempuan yang tinggal di rumah ini. Siapakah yang kau maksud? bertanya wacana. Jangan terlalu banyak bertanya. Menurut pengamatanku, di rumah ini hanya ada dua orang perempuan cantik. Dan biarlah kami menyelamatkan mereka. Jika kami tidak menolong mereka, maka mereka akan dapat mati terbunuh di sini. Di seluruh halaman rumah ini telah terjadi pertempuran yang sengit. Sementara itu orang-orang berilmu tinggi berniat untuk menghancurkan seluruh isi rumah ini, termasuk kedua orang perempuan itu. Karena itu, berikan kesempatan kepada kami untuk menyelamatkan keduanya. Mereka sudah selamat, berkata wacana. Mereka berdua telah diungsikan ke rumah Kigede. Meskipun keduanya juga berilmu, tetapi sebaiknya mereka tidak terlibat dalam pertempuran di antara orang-orang berilmu tinggi. Wajah Radenbo Mantara menjadi tegang. Dengan lantang ia berkata, Kau berbohong, tetapi wacana menyahut, jika kau tidak percaya, marilah, aku antar kau melihat seisi rumah. Di dalam tinggal ada dua orang kawanku yang menjaga agar bagian dalam rumah ini tidak dirusak orang. Tetapi jika kau ingin sekedar melihat apakah, kedua orang perempuan itu ada atau tidak, aku tidak berkeberatan. Tetapi setelah kau yakin bahwa keduanya tidak ada, maka kau harus keluar lagi. Kita dapat berkelahi di longkangan atau di mana saja. Kecuali jika kau menyerah. Setan kau, Geram Radenbo Mantara, kau kira aku percaya. Karena itu, marilah. Sudah aku katakan, aku antar kau melihat-lihat ke dalam, berkata wacana. Tidak, Geram Ki Pamekas, aku akan membunuhmu lebih dahulu. Baru kemudian aku akan melihat ke dalam. Tetapi Bom Mantara memotong, tidak. Kita lihat saja ke dalam. Kedua orang itu akan sempat bersembunyi. Wacana yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan itu pun menyahut, Nah, bicarakan dahulu di antara kalian. Apakah kalian akan bertempur dahulu melawan aku atau akan melihat-lihat dahulu ke dalam? Jangan memperbodoh aku, Geram Ki Pamekas, kau akan menjebak kami di dalam rumah itu. Radenbo Mantara yang hampir berteriak mengajak Ki Pamekas memasuki rumah itu justru mulai berpikir. Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa penghuni rumah itu akan menjebaknya. Tetapi wacana menjawab, Kisanak. Kami tidak merasa perlu untuk menjebak kalian, karena kami dengan dada tenggada berani menghadapi kalian. Omong kosong, jawab Ki Pamekas, dengan licik tanah perdikan ini menyiapkan baris pendem. Demikian pula kalian berusaha menjebak kami di halaman rumah ini. Sekarang kau akan menjebak aku dan momonganku ini. Jika demikian, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah siap. Kawan-kawanmu sudah terlibat dalam pertempuran di seluruh halaman ini. Kau masih saja berbicara ke sana kemari. Jika kau tidak segera mulai, maka biarlah aku yang memulainya. Telinga Ki Pamekas menjadi merah. Karena itu, maka ia pun menjawab lantang, Anak muda. Seandainya kau berilmu rangkap tujuh, tetapi kau yang baru kemarin sore turun dari perguruanmu, kau akan segera terkejut melihat gelarangnya dunia olahkan huragan. Apapun yang akan terjadi, aku sudah siap, kisana, geram wacana. Ki Pamekas tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu Raden Bomantara tidak tinggal diam. Ia pun telah menyiapkan diri untuk membantu Ki Pamekas. Tetapi sebelum mereka terlibat dalam pertempuran, Rumeksa yang ada di dalam telah menjenguk keluar lewat pintu butulan. Ketika ia melihat wacana bersiap melawan dua orang lawan, Maka Rumeksa itu pun meloncat keluar sambil berkata, Biarlah aku melawan anak muda itu. Raden Bomantara menggeram. Katanya, jika kau ikut campur, maka lehermu akan menjadi taruan. Tetapi Rumeksa itu tertawa. Katanya, semua orang yang ada di lingkungan halaman rumah ini akan ikut campur sebagaimana kau juga ikut campur. Persetan kau. Jangan menyesali nasibmu yang buruk, desis Raden Bomantara. Rumeksa tidak menjawab. Tetapi ia justru meloncat menyerang anak muda yang berpakaian rakti itu. Raden Bomantara dengan tangaksinya mengelak. Bahkan kemudian ia pun telah berputar menyerang. Kakinya terayung cepat mengarah ke dada lawan. Namun Rumeksa sempat bergeser ke samping sehingga serangan Raden Bomantara tidak menyentuhnya. Ketika keduanya terlibat dalam pertempuran yang semakin sengit maka Wacana dan Kipamekas pun telah mulai bertempur pula. Kipamekas yang menganggap Wacana masih terlalu kanak-kanak itu ternyata telah terkejut. Wacana memiliki kematangan ilmu yang harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Karena itu, maka Kipamekas tidak lagi bertempur dengan semena-mena. Apalagi setiap kali Wacana. Mampu memotong serangan-serangannya. Bahkan dengan serangan-serangan pula. Anak ini ternyata memiliki ilmu yang tinggi pula, berkata Kipamekas di dalam hatinya. Dalam pada itu, semakin tinggi matahari memanjat langit, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Rasa-rasanya seluruh halaman rumah Agung Sedayu itu bagaikan terbakar oleh api pertempuran. Seakan-akan tidak ada sejengkal tanah pun yang luput dari loncatan-loncatan kaki mereka yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran yang semakin sengit pula. Namun tidak hanya di halaman rumah Agung Sedayu. Pertempuran di sisi selatan, Padukuhan Induk pun telah menjalar. Pasukan dari perkemahan yang tidak segera dapat menembus pertahanan yang kuat di sisi selatan, telah memerintahkan sekelompok di antara mereka untuk menebar ke timur dan ke barat. Mereka harus berusaha untuk memasuki Padukuhan Induk. Bahkan dari arah manapun. Kita tidak dapat menunggu orang-orang berilmu tinggi itu membuka pintu untuk kita. Kita harus memecahkan pertahanan para pengawal dan memasuki Padukuhan Induk ini, teriak Putut Rahinaya. Kelompok-kelompok yang dianggap akan mampu memecahkan pertahanan para pengawal memang telah menebar. Mereka tidak lagi terikat untuk memasuki Padukuhan Induk dari sisi selatan. Apalagi ketika matahari menjadi tinggi. Mereka pun tidak lagi menjadi cemas akan menjadi silau sebelum mereka mencapai Padukuhan. Namun ternyata pertahanan pasukan Induk Tanah Perdikan berada di dinding Padukuhan Induk. Sekelompok orang dari perkemahan yang pergi ke barat ternyata menemukan satu sudut yang lemah dari pertahanan di Padukuhan Induk. Dengan tangkasnya orang-orang itu yang sebagian hantamnya terdiri dari orang-orang yang bertubuh keras dan kasar serta bersenjata bindi, namun yang memiliki kekuatan secara pribadi pada umumnya lebih besar dari orang kebanyakan, telah berhasil memecahkan pertahanan para pengawal yang jumlahnya memang tidak begitu banyak. Ketika dua orang penghubung menghubungi pasukan Induk yang bertahan di sisi selatan, maka orang-orang yang menyerang Padukuhan Induk itu sudah berhasil meloncati dinding. Pertempuran memang menjadi sengit. Tetapi sekelompok orang itu sempat menebar di dalam lingkungan dinding Padukuhan Induk. Dengan demikian pertempuran di dinding Padukuhan Induk itu sudah menyala. Sementara itu beberapa kelompok yang lain telah mengikuti keberhasilan kawan-kawannya yang terdahlu. Mereka menyusul memasuki Padukuhan Induk lewat pertahanan yang berhasil mereka tembus itu. Prastawa yang mendapat laporan itu segera memerintahkan pasukan cadangan untuk mengatasinya. Mereka harus menahan orang-orang yang menyerang Padukuhan Induk itu tidak menggapai banjar dan rumah kigede, sebagai tempat pengungsian. Di kedua tempat itu banyak sekali perempuan dan anak-anak. Di antara, mereka adalah Sekar Mirah dan Raraulan yang membantu para pengawal mengatur para pengungsi itu. Dengan cepat para pengawal yang termasuk dalam pasukan cadangan segera menempatkan diri. Mereka pun menebar di lorong-lorong utama Padukuhan Induk. Bahkan di lorong-lorong sempit pula. Selain para pengawal dan anak-anak muda dari pasukan cadangan, maka orang-orang yang sudah tidak terhitung muda lagi, namun masih tidak mau ketinggalan mempertahankan kampung halamannya telah turun pula bersama-sama. Para pengawal dan anak-anak muda menahan arus pasukan dari perkemahan yang berhasil memasuki dinding Padukuhan Induk. Dengan demikian maka pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Bahkan bukan saja di jalan-jalan utama dan lorong-lorong di Padukuhan Induk itu. Tetapi juga di halaman dan kebun-kebun. Dalam pada itu maka para pengawal yang bertugas mengawal para pengungsi di Banjar dan di rumah Ki Gede itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Ketika para pengawal di sisi selatan yang bertahan di dinding Padukuhan Induk mendapat laporan tentang pecahnya pertahanan di Padukuhan Induk itu, maka mereka pun segera menempatkan diri. Mereka yakin bahwa orang-orang perkemahan yang telah berhasil memasuki Padukuhan Induk itu akan menyerang para pengawal dari belakang garis pertahanan agar pertahanan di sisi itu pun terbuka pula. Karena itu, maka sebagian dari mereka justru telah bergeser masuk lebih ke dalam di Padukuhan Induk. Ternyata perhitungan mereka memang benar. Kelompok-kelompok kecil pasukan dari perkemahan itu memang berusaha untuk menarik perhatian para pengawal yang sedang bertahan. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin menyebar. Kelompok-kelompok kecil saling berhadapan. Bahkan kemudian seorang melawan seorang. Dalam pada itu, pertempuran di barak prajurit dari pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh itu sudah dapat dianggap selesai. Beberapa orang memang jatuh menjadi korban dari kedua belah pihak. Namun para prajurit dari pasukan khusus telah menahan diri untuk tidak membantai lawan-lawan mereka betapapun mereka menjadi marah karena ada di antara kawan-kawan mereka yang gugur. Dengan demikian, maka menjelang tengah hari, maka tidak lagi terjadi pertempuran di barak pasukan Induk itu. Pertempuran berakhir jauh lebih cepat dari yang diduga oleh orang-orang yang menyerang barak itu. Mereka memang menjadi bingung dan kehilangan pegangan ketika mereka harus bertempur menghadapi gelar yang tidak mereka mengerti. Sementara itu, maka orang-orang perkemahan yang bertempur di kedua padukuhan kecil itu pun telah dapat dikacaukan oleh para pengawal dan beberapa kelompok prajurit dari pasukan khusus yang datang membantu. Bahkan beberapa saat kemudian, maka merekap pun telah menjadi kehilangan geirah perjuangan mereka, sehingga para pemimpin mereka telah memberikan isyarat agar orang-orang perkemahan itu mengundurkan diri. Meskipun tercerai berai, namun orang-orang perkemahan yang melarikan diri itu telah berusaha untuk mencapai lereng pebukitan. Sambil sekali-sekali melakukan perlawanan, mereka memang berhasil mendekati lereng pebukitan itu. Beberapa kelompok di antara mereka memang berhasil melarikan diri, hilang di antara pepohonan hutan lereng pebukitan. Namun sebagian dari mereka telah dapat ditangkap oleh para pengawal dan para prajurit dari pasukan khusus. Dengan cepat para prajurit dari pasukan khusus itu menangani orang-orang yang telah tertangkap. Mereka terpaksa diikat kaki dan tangan mereka dan menempatkannya di banjar padukuhan. Sementara itu para prajurit dari pasukan khusus yang cemas bahwa orang-orang yang melarikan diri itu akan bergabung dengan pasukan induk mereka yang menyerang padukuhan induk. Maka pemimpin prajurit dari pasukan khusus yang ada di kedua padukuhan itu pun memerintahkan pasukannya bergerak di padukuhan induk. Para prajurit itu minta para pengawal di padukuhan-padukuhan itu untuk tetap bersiaga. Bahkan jika perlu mereka diminta untuk membunyikan tanda bahaya. Tetapi menurut perhitungan, mereka tidak akan kembali. Tetapi mereka akan bergabung dengan pasukan induk mereka, berkata pemimpin prajurit dari pasukan khusus yang bertempur di padukuhan itu. Lalu katanya, karena itu, kami akan pergi ke padukuhan induk. Mungkin tenaga kami diperlukan. Sementara itu kalian agar tetap berhati-hati. Demikianlah, para prajurit dari pasukan khusus yang ada di kedua padukuhan itu pun telah pergi ke padukuhan induk. Beberapa orang di antara mereka yang terluka terpaksa tinggal di banjar padukuhan itu. Di padukuhan induk, pertempuran memang menjadi semakin sengit. Orang-orang perkemahan semakin banyak merembes memasuki dinding padukuhan. Sehingga dengan demikian maka pertempuran pun telah menyebar semakin dalam pula. Seperti yang diperhitungkan oleh para prajurit yang ada di padukuhan kecil yang baru saja berhasil mengusir orang-orang yang menyerang padukuhan itu, maka orang-orang perkemahan yang terusir itu telah berusaha untuk pergi ke padukuhan induk. Mereka bergeser di antara pepohonan di lereng pebukitan. Dengan isyarat yang mereka kenal, mereka berusaha untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang tercerai-berai. Ternyata mereka berhasil mengumpulkan beberapa kelompok yang akan dapat bergabung dengan pasukan induk mereka. Beberapa orang yang terluka cukup parah akan ditinggal di lereng bukit agar mereka berusaha untuk dapat mencapai perkemahan. Dengan kekuatan seadanya, beberapa kelompok itu pun dengan tergesa-gesa pergi ke padukuhan induk. Mereka berharap bahwa mereka akan dapat mempengaruhi keseimbangan pertempuran. Mereka berharap bahwa kehadiran mereka di padukuhan induk akan dapat mengurangi kesalahan mereka, bahwa mereka dengan mudah dapat dirah oleh lawan mereka di padukuhan-padukuhan kecil itu. Orang-orang perkemahan yang pergi ke padukuhan induk itu sejak turun dari lereng pebukitan, berusaha untuk tidak melalui padukuhan-padukuhan yang menurut perhitungan mereka akan dapat mengganggu dan bahkan mungkin mengurangi kekuatan mereka, karena mereka menduga bahwa di setiap padukuhan tentu terdapat pengawal-pengawal padukuhan yang telah bersiap. Karena itu, maka beberapa kelompok orang perkemahan itu telah berlari-lari melalui pematang sawah dan pategalan. Di arah lain, beberapa kelompok prajurit dari pasukan khusus juga sedang menuju ke padukuhan induk. Di padukuhan induk, khususnya di halaman rumah Agung Sedayu, pertempuran berkobar dengan sengitnya. Ki Carang Ampel yang merasa dirinya memiliki ilmu yang sangat tinggi, tidak banyak menghiraukan pertempuran yang sedang terjadi di sekitarnya. Ia melangkah saja langsung menuju ke pintu dapur. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia melihat seorang tua berdiri menghadangnya. Bahkan orang tua itu sempat mengangguk hormat sambil bertanya, kau akan pergi kemana kisana? Siapa kau? Menyingkirlah. Di halaman rumah ini sedang terjadi perang, berkata Carang Ampel. Aku adalah bagian dari perang itu, jawab orang yang rambutnya sudah mulai memutih. Namamu, bertanya Ki Carang Ampel. Namaku Jaya Raga, jawab orang tua itu. Jaya Raga, orang itu mengulang, nama yang bagus. Namaku Ki Carang Ampel. Apakah kau pernah mendengar? Ki Jaya Raga menggeleng. Katanya, tidak. Aku belum pernah mendengar, jawab Ki Jaya Raga. Aku tidak peduli, apakah kau pernah mendengar atau tidak. Sekarang kita bertemu sebagai lawan. Jika benar kau bagian dari perang ini, bersiaplah, geram Ki Carang Ampel. Aku sudah siap, jawab Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera menyerang dengan gerangnya. Namun ternyata orang tua itu pun memiliki kemampuan yang tinggi. Bahkan Ki Jaya Raga sambil bertempur telah bertanya, apakah kau kenal Ki Manuhara? Manuhara yang tidak setia kepada kewajibannya itu, Ki Carang Ampel justru bertanya. Namun ia pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya mendatar, hampir saja mengenai pelipis Ki Jaya Raga. Namun Ki Jaya Raga sempat menarik kepalanya, sehingga tangan Ki Carang Ampel tidak menyentuhnya. Baru kemudian Ki Jaya Raga bertanya, aku hampir berhasil membunuhnya. Tetapi ia telah berhasil melarikan diri, sehingga bajang bertangan baja sempat mengobati luka-luka yang hampir merenggut nyawanya itu. Tidak ada yang menyesali kematiannya, geram Ki Carang Ampel. Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Ia sudah bersiap ketika Ki Carang Ampel bergeser setapak. Kemudian meloncat dengan tangkasnya. Kakinya terjulur lurus sambil memiringkan tubuhnya menggapai lambungnya. Tetapi Ki Jaya Raga dengan cepat pula mengelak. Ketika kaki Ki Carang Ampel terjulur, dengan cepat Ki Jaya Raga bergeser ke samping. Dengan cepat ia sempat menebas kaki ini dengan tangannya, sementara kakinya lah yang bergeser menyambar ke arah kening. Tetapi serangan Ki Jaya Raga pun tidak mengenai sasarannya. Ki Carang Ampel sempat menggeliat mengambil jarak. Sementara itu Ki Jaya Raga berkata, Ki Carang Ampel. Apakah kau kira langkah yang diambil oleh resi belahan sekarang ini akan bermanfaat? Menurut perhitunganku, langkah-langkah yang diambil oleh resi belahan kali ini tidak lebih baik dari yang dilakukan oleh Ki Manuhara. Karena itu, maka yang akan terjadi atasmu, atas resi belahan dan orang-orang lain yang datang bersama mereka tidak akan lebih baik dari yang pernah terjadi atas Ki Manuhara dan orang-orangnya. Tetapi Ki Carang Ampel menggelengkan kepalanya. Katanya, tentu tidak. Kita mempunyai perhitungan yang lebih cermat. Jika Ki Manuhara telah gagal, maka kita tentu akan berhasil. Ki Manuhara waktu itu gagal membunuhmu. Sekarang, aku tentu berhasil tanpa mengalami kesulitan. Tetapi aku berjanji, jika kau menyerah, maka aku tidak akan membunuhmu. Kenapa bukan aku saja yang berjanji, sahut Ki Jaya Raga, jika kau menyerah, maka kau pun tidak akan mati di sini. Persetan kau, geram Ki Carang Ampel. Nampaknya Ki Carang Ampel tidak ingin bertempur bertelanjangan. Karena itu, maka ia pun segera meningkatkan ilmunya pada tataran yang lebih tinggi. Namun Ki Jaya Raga pun telah-telah berbuat demikian pula, sehingga karena itu, maka pertempuran pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Di sudut yang lain, pertempuran menjadi semakin keras. Anak-anak muda dari kelompok gajah liwung telah mengerahkan kemampuan mereka. Meskipun lawan jumlahnya lebih banyak, tetapi anak-anak muda dari kelompok gajah liwung itu masih mampu menguasai keadaan. Satu-satunya anggauta kelompok gajah liwung yang bukan muda lagi, tengah bertempur berhadapan dengan seorang yang bertubuh kekurus-kurusan. Namun yang memiliki ketangkasan dan kemampuan yang tinggi. Ki Ajar Gurawa yang ada di belakang rumah Agung Sedayu melihat orang bertubuh kekurus-kurusan itu bertempur dengan tangkasnya melawan kedua orang muridnya. Dengan kecepatan yang tinggi, orang itu berloncatan menghindari serangan-serangan lawan-lawannya. Namun demikian dengan cepat pula melunur serangan-serangan. Dengan kemampuan pengamatannya, maka Ki Ajar Gurawa segera mengetahui bahwa orang itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka ia pun segera mendekati muridnya dan mengambil alih lawan. Mereka. Katanya, biarlah aku yang menyelesaikan orang ini. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu justru meloncat surut. Dipandanginya orang tua yang datang memasuki arna pertempuran itu. Dengan nada tinggi ia berkata, jadi kau ikut-ikutan untuk bertempur kakek tua. Hi, aku belum tua. Lihat, gigiku masih utuh. Mataku belum rabun dan peling aku masih mendengar kau mengumpat, jawab Ki Ajar Gurawa yang kemudian justru tertawa berkelanjangan. Setan kau, geram yang kekurus-kurusan itu, siapa namamu dan apa kepentinganmu ikut bertempur di tanah perdikan ini? Aku orang tanah perdikan ini. Orang memanggilku Ajar Gurawa. Nah, sebut namamu sebelum kau kehilangan kesempatan meninggalkan tanah perdikan ini. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, namaku Gemak Jemani. Aku salah seorang dari mereka yang tersinggung oleh solah tingkah panembahan Senapati. Anak pidak pedarakan yang merasa berhak menjadi raja di bumi ini. Jika Senapati merasa berhak memegang kekuasaan tertinggi kenapa bukan Kang Jeng Adipati Dipati? Mereka berdua adalah anak-anak dari dua orang yang berderajat sama serta saudara seperguruan pula. Ada bedanya, jawab Ki Ajar Gurawa, panembahan Senapati ketika masih kanak-kanak adalah putera angkat Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya dipajang dengan garmas Ngabahiloring Pasar. Apa artinya anak angkat karbet itu? bertanya Gemak Jemani. Sudahlah. Kita tidak usah membicarakan darah keturunan. Hi, jika kau berniat mengungkit kedudukan panembahan Senapati, kenapa kau tidak pergi ke Mataram, tetapi ke tanah perdikan ini yang bukan merupakan pusat pemerintahan panembahan Senapati? bertanya Ki Ajar Gurawa. Gemak Jemani itu menggeram, dungu kau. Tanah perdikan ini akan dapat menjadi landasan kekuatan Kang Jeng Adipati Pati. Juga akan mampu mendukung persediaan makan bagi pasukannya. Apakah Kang Jeng Adipati Pati memerintahkan kalian untuk mempersiapkan landasan bagi pasukannya itu? bertanya Ki Ajar Gurawa. Apakah seorang pejuang harus menunggu perintah? Tanda tanya. Bukankah kami dapat mengambil langkah mendahului perintah asal dengan keyakinan bahwa yang kita lakukan itu akan memberikan arti? berkata Gemak Jemani. Tetapi Ki Ajar Gurawa menjawab, yang kau lakukan tidak memberikan apa-apa. Wajah Putut Jemani menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, Kenapa? Kenapa kau menganggap bahwa apa yang kami lakukan sekarang tidak berarti apa-apa? Kalian akan gagal. Apa yang terjadi atas Kimanuhara akan terulang kembali atas kalian. Jika waktu itu kami gagal membunuh Kimanuhara, maka sekarang kegagalan itu akan dapat ditebus. Bajang bertangan baja tidak lagi berpihak kepada kalian sehingga ia tidak akan dapat membantu mengobati orang-orang kalian yang terluka. Apalagi mengobati kau atau resi belahan. Persetan dengan bajang kerdil itu. Kami tidak tergantung kepadanya. Jika kali ini ia berhadapan dengan kitem puyung putih apalagi resi belahan, maka ia akan berhadapan dengan maut itu sendiri. Ajar Gurawa tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera bergeser selangkah lebih mendekat. Tetapi gemak cemani justru meloncat menyerang dengan garangnya, sehingga kiajar Gurawa harus meloncat surut. Namun sejenak kemudian, maka pertempuran pun segera terjadi dengan sengitnya. Kedua-duanya tidak lagi membuang waktu. Mereka segera meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Di sebelah gandok sebelah kanan Sabung Sari berhadapan dengan seorang yang bertubuh raksasa yang mengaku bernama Kisah Mekta. Dengan garangnya Kisah Mekta melihat Sabung Sari dalam pertempuran yang keras dan kasar. Orang bertubuh raksasa itu memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga untuk beberapa saat kemudian Sabung Sari telah terdesat. Tetapi Sabung Sari memiliki ketangkasan yang sangat tinggi. Ia mampu bergerak dengan cepat. Tubuhnya bagaikan tidak menyentuh tanah. Namun demikian, jika terjadi benturan dengan mengerahkan tenaga dalam, maka kekuatan Sabung Sari masih mampu mengimbangi kekuatan lawannya. Di bagian lain gelagah putih telah memasuki lingkaran pertempuran yang rumit. Ketika ia berhasil mendesak beberapa orang pengikut tersibelahan, maka tiba-tiba tiga orang yang umurnya sedikit lebih tua daripadanya telah mengetungnya. Dengan lantang seorang di antara mereka berkata, Anak muda, kau mengamuk seperti banteng ketaton. Barangkali masih ada kesempatan bagimu untuk menyebut namamu. Gelagah putih menghadapi ketiga orang itu dengan hati-hati. Namun ia pun menjawab, namaku gelagah putih. Oh, jadi kaulah yang bernama gelagah putih. Seorang anak muda yang berilmu sangat tinggi. Adik sepupu Agung Sedayu. Seorang anak muda yang telah menyembunyikan gadis di tanah perdikan menoreh ini. Apa, jantung gelagah putih bagaikan berhenti berdetak. Anak muda itu tertawa. Katanya, kau sembunyikan seorang gadis cantik. Namanya Raraulan. Gadis yang sedang diburu oleh bajang bertangan baja itu. Bahkan ia sempat menjeratki manuhara untuk melibatkan diri ke dalamnya. Tetapi ternyata usaha bajang bertangan baja yang telah menulik sebagai sasaran antara telah gagal. Dari mana kau tahu, geram gelagah putih. Seorang di antara anak-anak muda yang lain tertawa pula. Katanya, semua orang Mataram tahu. Gelagah putih berhasil melarikan gadis seorang tumenggung dan membawanya ke tanah perdikan. Meskipun keduanya belum menjadi suami istri, tetapi mereka sudah berada di bawah satu atap. Anak muda yang lain lagi tertawa pula berkepanjangan. Katanya, apa arti langkah-langkah yang kau ambil itu gelagah putih? Kau sudah menyimpang dari pau geran hidup beberayan. Bukankah seharusnya kau masih belum dapat menganggap raraulan itu istrimu? Wajah gelagah putih menjadi merah padam. Dengan geram ia bertanya, siapa nama kalian? Aku seorang putut. Namaku Permati, jawab yang nampaknya paling berpengaruh di antara mereka. Putut Permati, Desis Gelagah Putih, yang lain. Kami bertiga adalah putut dari sebuah padepokan yang dipimpin oleh resi belahan. Namaku Menengah. Putut Menengah, Gelagah Putih mengulang pula. Namaku Patala. Aku adalah putut yang termuda di antara kami bertiga. Bagus, Desis Gelagah Putih, ternyata kalian adalah murid-murid yang terpercaya dari resi belahan. Tetapi sayang bahwa kalian telah mempergunakan carry yang licik untuk mempengaruhi perlawananku secara jiwani. Kau sengaja melontarkan tuduhan yang kak sangka dapat berpengaruh terhadap perasaanku. Kau sengaja mengungkit kemarahanku agar perhitunganku menjadi kabur. Wajah ketiga orang putut itu berkerut. Mereka saling berpandangan sejenak. Namun kemudian putut Permati itu tertawa, gelagah putih. Adalah wajar jika kau mengelak. Tetapi siapa dapat percaya akan kata-katamu? Apakah kau membantah bahwa Rarawulan juga tinggal di rumah itu? Sedangkan kau juga? Sebagaimana Agung Sedayu tinggal di rumah ini bersama Sekar Mirah? Telinga gelagah putih rasa-rasanya bagaikan tersentuh bara. Tetapi gelagah putih masih sempat menyadari bahwa ia harus mengendalikan diri. Jika perasaannya terguncang karena kata-kata lawannya yang sengaja memancing gejolak perasaannya itu, maka ia akan kehilangan penalaran yang bening. Nah, apa yang akan kau katakan gelagah putih, desis putut menengah? Kedua orang putut yang lain telah tertawa pula berkepanjangan. Bahkan putut patalah itu berkata, katakan gelagah putih, bahwa kau tidak peduli pendapat orang lain. Kau berhak menentukan jalan hidupmu sendiri. Juga nilai-nilai keadaan yang berlaku di lingkungan masyarakat di sekitarmu dapat saja kau injak-injak sesukamu. Apalagi kau adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Tidak seorang pun berani mengganggumu. Bahkan Ki Gede menoreh sendiri. Persetan dengan omonganmu. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam rumah ini. Ketiga orang putut itu tertawa. Semakin lama terdengar di telinga gelagah putih menjadi semakin keras. Suara tertawa itu ternyata telah membuat gelagah putih menjadi pening. Kemarahan dan kebencian yang membakar jantungnya yang seakan-akan telah didera oleh suara tertawa yang tidak berkeputusan itu terasa. Berputar-putar tidak henti-hentinya. Udara di sekitarnya pun seakan-akan telah ikut berputar pula. Gelagah putih memang menjadi pening. Ketika ia melihat ketiga orang putut itu rasa-rasanya mereka ikut berputaran. Wajah-wajah mereka seakan-akan telah berubah menjadi wajah-wajah yang lain, yang tidak seimbang sebagaimana dilihat sebelumnya. Ketiga orang putut itu bukan termasuk orang-orang berwajah keras dan kasar. Mereka adalah sebagaimana kebanyakan anak-anak muda dengan wajah yang bersih. Namun tiba-tiba mati mereka seakan-akan menjadi semakin besar. Gigi-gigi mereka menonjol keluar, sementara hidung mereka menjadi panjang. Gelagah putih benar-benar menjadi pening. Namun kemudian ia pun segera menyadari keadaannya. Ia telah dibelit oleh semacam ilmu yang membuat penglihatannya menjadi berubah. Kabur dan tidak menentu. Suara tertawa itu adalah awal dari kebingungan yang mencengkam otaknya. Semakin tajam suara tertawa itu menusuk telinganya, maka ia pun menjadi semakin bingung menghadapi ketiga orang putut itu. Untunglah bahwa gelagah putih tidak terlambat menyadari keadaannya. Tiba-tiba saja ia menggertakan giginya. Agaknya kemarahan yang berhasil ditiupkan oleh ketiga orang putut itu membuatnya kehilangan kendali atas perasaannya, sehingga ilmu lawannya dengan cepat menyusup ke hatinya. Kesadaran gelagah putih itu ternyata mampu mengendapkan perasaannya. Meskipun giginya gemeretak, tetapi ia mampu mempergunakan penalarannya. Hampir saja mereka dorong aku ke dalam kesulitan penalaran, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Dengan kesadaran itu, serta dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang diterapkan untuk mendukung kekuatan jiwani yang goyah itu, maka gelagah putih berangsur-angsur dapat menguasai dirinya kembali. Wajah-wajah itu telah menjadi seperti semula dalam tangkapan malunya. Kepala-kepala itu tidak lagi nampak membesar dengan metu yang membelalak kemerah-merahan. Gelagah putih tidak lagi melihat gigi-gigi yang menonjol keluar seperti taring-taring raksasa, serta hidung para putut itu tidak lagi memanjang seperti hidung blaneir. Ketiga orang putut itu telah berubah kembali dalam bentuk wajar mereka. Bersih dan terutama putut menengah, adalah seorang anak muda yang tampan. Namun gelagah putih sengaja tidak menunjukkan perubahan dan penguasaan diri itu. Ia masih kelihatan bingung dan pening. Sekali-sekali gelagah putih telah memijit keningnya, kemudian mengibas-ibaskan kepalanya. Ketiga orang putut itu masih saja tertawa berkepanjangan. Mereka mulai bergerak menyamping berputar di sekeliling gelagah putih. Suara tertawa itu pun berkepanjangan, bergelombang menghentak-hentak. Gelagah putih masih tetap berdiri di tengah-tengah mereka. Tetapi gelagah putih sempat memusatkan nalar budinya. Ia harus dengan cepat bergerak dan mengurangi jumlah lawan mereka, karena gelagah putih tahu bahwa lawan-lawan mereka itu memiliki bekal ilmu yang tinggi. Mereka adalah murid-murid tersibelahan. Karena itu, maka ketika kesempatan itu datang, saat patah layang masih saja tertawa itu bergeser di hadapannya. Tertawanya terdengar menghentak ketika ia melihat gelagah putih memegangi keningnya sambil menunduk. Kenapa kau anak muda? Apakah kau sedang memikirkan raraulan? Jangan mencemaskan nasibnya. Jika kau mati, kami bertiga bersedia membawanya kepada pokan kami. Gelagah putih tidak menahan diri lagi. Ia melihat satu kesempatan terbuka. Karena itu dengan tanpa diduga-duga sebelumnya, maka gelagah putih telah menghimpun tenaga dalamnya serta memusatkannya pada telapak kakinya. Satu serangan yang tiba-tiba telah terjadi. Gelagah putih itu meloncat seperti sebatang lembing yang melunur dari tangan yang sangat kuat. Kakinya yang merupakan ujung lembing itu langsung mengarah ke lambung. Putut patala yang tidak mengira akan mendapat serangan yang demikian kuatnya serta mengarah ke sasaran yang mapan, terkejut bukan buatan. Demikian ia melihat serangan itu, dengan gerak naluriah, patala telah memiringkan tubuhnya. Ia sedikit merendah dan berusaha melindungi lambungnya dengan siku tangannya. Tetapi serangan gelagah putih demikian derasnya. Dengan kekuatan yang sangat besar kaki gelagah putih membentur tangan yang melindungi lambung putut patala. Ternyata putut patala tidak dapat menahan derasnya serangan gelagah putih. Karena itu, maka tangannya yang melindungi lambung itu telah menekan lambungnya demikian kuatnya. Bahkan putut patala itu telah terdorong beberapa langkah surut. Putut itu tidak lagi mampu menguasai keseimbangannya, sehingga setelah terhuyung beberapa saat, maka ia gagal untuk tetap bertahan tegak di atas kedua kakinya. Putut patala itu pun kemudian jatuh terbanting di tanah. Sekejap putut permati dan putut menengah juga terkejut melihat serangan yang tiba-tiba itu. Keduanya tidak segera berbuat sesuatu. Baru ketika mereka melihat putut patala terjatuh, maka hampir berbareng putut permati dan putut menengah telah menyerang gelagah putih. Tetapi gelagah putih benar-benar telah bersiap, ia memang sudah memperhitungkan bahwa keduanya akan segera menyerangnya. Karena itu, maka ketika serangan itu benar datang, maka dengan tangkasnya gelagah putih menghindar. Bahkan kemudian ia pun telah meloncat menyerang putut permati dengan kecepatan yang tinggi. Putut permati sempat mengelak dan luput dari serangan itu. Namun pada saat itu putut patala mencoba untuk bangkit berdiri. Tetapi perhitungan gelagah putih demikian matang, sehingga ketika serangannya atas putut permati tidak mengenai sasaran sebagaimana diperhitungkannya, Maka ia pun segera berputar. Satu kakinya terayun mendatar dengan kekuatan yang sangat besar. Putut patala yang baru bangkit itu tidak menduga bahwa serangan gelagah putih akan demikian cepatnya. Datang. Sekali lagi ia kehilangan kesempatan untuk menghindar. Kaki gelagah putih yang berputar dan terayun mendatar itu justru telah mengenai tengkutnya. Putut patala menghaduh tertahan. Tetapi ia terdorong dengan derasnya dan kemudian terjerembap jatuh menelungkup. Wajahnya menyuruk tanah, sehingga hidungnya berdarah. Bahkan keningnya rasa-rasanya telah terantuk batu demikian kerasnya. Putut patala masih berusaha untuk bangkit. Tetapi kepalanya terasa demikian peningnya. Keningnya yang terantuk batu itu terasa sangat sakit. Sedangkan darah mengalir lewat lubang hidungnya. Sementara itu matanya pun menjadi berkunang-kunang. Dengan demikian, seperti yang direncanakan, maka gelagah putih telah mengurangi seorang dari tiga orang lawannya, sehingga untuk selanjutnya ia hanya akan bertempur melawan dua orang putut. Ia berharap bahwa putut patala tidak akan segera dapat bangkit dan membantu saudara-saudara seperguruannya. Sebenarnya lah bahwa putut patala memang tidak dapat segera bangkit. Kepalanya menjadi pening dan matanya menjadi kabur. Hidungnya masih saja berdarah, sedangkan di wajahnya nampak barut-barut kemerah-merahan. Ketika putut patala mencoba berdiri di atas lututnya, maka rasa-rasanya dunia telah berputar. Putut permati dan putut menengah memang menjadi sangat marah melihat keadaan putut patala. Karena itu, maka keduanya segera mengerahkan kemampuannya, bersama-sama menyerang gelagah putih. Tetapi gelagah putih sudah siap menghadapi mereka. Dengan tangkasnya ia berloncatan. Sekali-sekali terjadi benturan di antara mereka. Namun putut permati dan putut menengah yang lebih tua dari gelagah putih itu menjadi sangat heran bahwa gelagah putih mempunyai tenaga dalam yang sangat besar. Meskipun demikian gelagah putih harus masih sangat berhati-hati. Ia tidak boleh terpancing lagi sehingga hampir saja kehilangan kendali atas penalaran dan bahkan perasaannya. Hampir saja terjerat oleh usaha lawan-lawannya membakar kemarahannya, sehingga lepas dari kesadaran. Dalam pada itu, maka pertempuran di seluruh halaman rumah Agung Sedayu itu menjadi semakin sengit. Anak-anak gajah liwung bertempur dengan garangnya menghadapi para pengikut resi belahan yang bertempur tanpa landasan kesadaran dan keyakinan. Tetapi kesetiaan mereka kepada resi belahan benar-benar memberikan kebanggaan. Mereka tidak lagi mencemaskan dirinya apapun yang akan mereka alami. Pertempuran yang sengit itu tidak saja terjadi di halaman rumah Agung Sedayu. Tetapi di padukuhan induk itu pertempuran telah menyebar pula di mana-mana. Tetapi para pengawal masih dapat membatasi gerak orang-orang perkemahan itu sehingga tidak mendekati banjar dan rumah kigede menoreh yang dipergunakan sebagai tempat pengungsian perempuan dan anak-anak. Para pengawal yang bertugas melindungi para pengungsi itu menjaga dengan ketat jalan-jalan yang menuju ke banjar dan ke rumah kigede. Bahkan, dinding-dinding halaman mendapat pengawasan yang ketat, karena mereka tahu bahwa orang-orang yang menyerang Tanah Perdikan itu telah berhasil merembes masuk dan berusaha untuk mencapai banjar sebagai pusat kegiatan para pengawal dan anak-anak muda, serta rumah kepala Tanah Perdikan sebagai pusat kendali pemerintahan. Maka setiap kelompok yang berusaha mendekati kedua tempat itu, selalu didesak mundur oleh pasukan pengawal yang cukup kuat serta pasukan cadangan, anak-anak muda dan orang-orang padukuhan induk yang meskipun sudah tidak terhitung muda lagi, tetapi masih sanggup untuk bertempur. Betapapun kelompok-kelompok yang berhasil menyusup itu berusaha untuk menembus sampai ke jantung Tanah Perdikan menoreh, tetapi mereka menghadapi perlawanan yang gigih di mana-mana. Jika satu dua orang berhasil lolos, namun usaha mereka tidak akan berhasil mendekati banjar. Mereka akan segera berhadapan dengan kelompok-kelompok pengawal terpilih yang ditunjuk untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Ternyata lapis-lapis pertahanan Tanah Perdikan menoreh itu membuat orang-orang perkemahan menjadi gelisah. Mereka yang merasa berhasil menembus satu lapis pertahanan, namun mereka telah menemui lapis pertahanan berikutnya. Orang-orang itu hanya dapat mengumpat-umpat. Laporan yang mereka dengar tentang Tanah Perdikan itu jauh berbeda dengan kenyataan yang mereka hadapi. Pertahanan di Tanah Perdikan itu, khususnya di Padukuhan Induk sama sekali bukan pertahanan yang rapuh. Bahkan seakan-akan di setiap jengkal tanah terdapat pengawal yang siap untuk mempertahankan Tanah Kelahiran itu dengan mempertaruhkan jiwanya. Karena itulah, maka usaha orang-orang perkemahan itu tidak segera dapat berhasil. Mereka tidak segera dapat menembus sampai ke pusat kendali pemerintahan di Tanah Perdikan itu. Dalam pada itu, kelompok-kelompok orang-orang perkemahan yang telah menarik diri dari Padukuhan-Padukuhan kecil yang tidak berhasil mereka kalahkan, telah bergerak menuju ke Padukuhan Induk. Mereka yang sempat berkumpul di lareng bukit itu pun merayap menyusuri jalan-jalan bulak menghindari Padukuhan-Padukuhan. Mereka berusaha bergabung dengan pasukan Induk dan dengan kekuatan kecil yang tersisa berniat untuk bertempur lagi bersama pasukan Induk mereka. Tetapi hampir bersamaan dengan mereka telah datang pula beberapa kelompok kecil prajurit dari Paukan Khusus yang telah membantu mengusir orang-orang perkemahan itu dari kedua Padukuhan kecil di sebelah lereng pebukitan itu. Sementara itu pasukan yang ditugaskan oleh resi belahan untuk menyerang barak pasukan khusus benar-benar telah dipatahkan. Mereka benar-benar telah dikuasai oleh para prajurit dari pasukan khusus itu. Satu hal yang sama sekali tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya, bahwa mereka akan menjadi tawanan yang memberikan pergelangan tangannya untuk diikat. Dalam pada itu, di halaman rumah Agung Sedayu, pertempuran menjadi semakin sengit. Orang-orang berilmu tinggi telah meningkatkan ilmu mereka sampai ke puncak. Bajang bertangan baja yang bertempur melawan kitempuyung putih tidak lagi mengekang diri mereka masing-main. Dendam yang menyala di dada mereka benar-benar telah membakar segala macam pertimbangan yang dapat meredam api yang menyala di dada mereka itu. Kitempuyung putih yang menjadi kepercayaan resi belahan itu benar-benar telah sampai ke puncak ilmunya. Tubuhnya seakan-akan justru menjadi semakin ringan. Ia mampu berloncatan dan berputaran mengelilingi bajang bertangan baja. Kemudian menyerang dengan tiba-tiba seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Bajang memang tidak terlalu banyak terpancing oleh gerak berputar kitempuyung putih. Tetapi setiap unsur gerak yang dilepaskannya telah mendebarkan jantung lawannya. Ayunan tangannya telah menimbulkan desi rangin yang deras menampar tubuh kitempuyung putih. Namun serangan kitempuyung putih itu pun kemudian bagaikan putaran angin pusaran yang semakin lama semakin keras. Bahkan debu pun mulai terangkat dan sebuah putaran pasir telah naik ke udara. Orang-orang yang bertempur di sebelah kedua orang itu pun tanpa mereka kehendaki, telah bergeser semakin jauh. Daun-daun kering dan bahkan ranting-ranting pepohonan di sekitar lingkaran pertempuran itu telah ikut terputar dan terangkat tinggi-tinggi. Tetapi bajang kecil itu tidak dapat terangkat oleh kekuatan ilmu kitempuyung putih. Betapa ilmu itu mencapai puncak kekuatannya, namun kekuatan ilmu itu tidak mampu mengangkat orang kerdil itu dan menghempaskannya ke bumi. Bajang bertangan baja itu benar-benar menjadi seberat besi baja. Bukan hanya tangannya, tetapi tubuhnya yang melekat di tanah bagaikan berakar menghunjam jauh ke dalam bumi. Bahkan bajang bertangan baja itu dengan daya tahannya yang sangat tinggi, serta ilmu puncaknya pula masih juga mampu memotong putaran ilmu kitempuyung putih, sehingga kadang-kadang angin pusaran itu bagaikan terhempas oleh semburan angin prahara dan pecah berserakan. Namun sejenak kemudian, jika serangan bajang yang luput itu lewat, maka pusaran itu pun kembali berputar dan udara pun telah dikotori oleh debu, daun-daun kering dan ranting-ranting yang patah. Demikian kah dendam yang membara di hati kedua orang itu telah menampakkan diri dalam pertempuran yang dirasyat. Bahkan para pengawal dan orang-orang perkemahan yang bertempur tidak terlalu dekat dengan rumah agung sedayu itu pun melihat pusaran pasir, debu dan bahkan kerikil-kerikil dan kayu-kayuan ikut terangkat dan terlempar naik ke udara. Orang-orang itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Juga anak-anak anggauta gajah liwung menjadi berdebar-debar melihat pertempuran yang dasyat itu. Mereka sama sekali tidak dapat menebak siapakah yang bakal keluar sebagai pemenang. Bahkan mereka yang bertempur tidak terlalu jauh dari keduanya pun tidak dapat melihat lagi apa yang terjadi. Orang-orang yang berilmu tinggi yang berada di halaman rumah itu masih terikat dengan lawan mereka masing-masing, sehingga mereka tidak sempat memperhatikan apa yang terjadi dengan orang lain. Namun mereka ternyata melihat juga angin pusaran yang mengangkat debu, pasir, kerikil dan bahkan dedaunan dan ranting-ranting pepohonan sehingga di atas rumah agung sedayu itu bagaikan berkembang sebuah payung raksasa. Bajang bertangan baja yang ada di tengah-tengah putaran angin pusaran masih saja berdiri tegak. Kedua kakinya masih saja bagaikan berakar sampai ke pusat bumi. Tetapi debu dan pasir rasa-rasanya membuat nafasnya menjadi sesat. Namun Bajang itu tidak tinggal diam. Sekali-sekali dengan sigapnya ia meloncat menyerang Kitempuyung Putih yang sedang memusatkan nalar budinya. Serangan-serangan itu memang berpengaruh atas lontaran ilmu Kitempuyung Putih. Namun setiap kali Kitempuyung Putih melontarkan kembali ilmunya yang membuat Bajang bertangan baja harus bertahan. Dengan demikian, maka kesempatan Bajang bertangan baja itu pun tidak terlalu banyak. Jika ia tidak berhati-hati melontarkan serangan, maka rasa-rasanya tubuhnya akan terangkat. Namun sekali tangannya sempat menyentuh lengan Kitempuyung Putih, maka rasa-rasanya tulang Kitempuyung Putih menjadi retak sehingga Kitempuyung Putih harus menyeringai menahan sakit. Dengan demikian, maka kedua orang berilmu tinggi itu semakin lama menjadi semakin dalam menumpahkan ilmunya. Bahkan akhirnya keduanya telah berusaha menghentakan segala kekuatan, tenaga dalam dan kemampuan ilmunya. Kitempuyung Putih yang menghembuskan angin pusaran itu pun telah sampai ke puncak kemampuannya, sehingga Bajang bertangan baja yang bertahan itu mulai mengalami kesulitan. Ketika hentakan kekuatan ilmu Kitempuyung Putih memutar dan menyerep Bajang itu seakan-akan memutar dan mematahkan akar-akar kekuatannya untuk tetap bertahan berdiri di atas tanah. Sekali ia terlepas dan terangkat tinggi, maka ia pun akan terhempas jatuh di atas tanah sehingga tulang-tulangnya akan berpatahan. Bajang yang merasa pertahanannya itu menjadi semakin rapuh, maka ia pun telah berbuat sesuatu. Selagi kakinya belum terlepasa dari tanah, maka ia pun telah mempergunakan sisa tenaga dan ilmunya. Dengan kecepatan yang tidak diperhitungkan oleh Kitempuyung Putih justru karena keadaan Bajang yang semakin sukil itu, Bajang bertangan baja telah menyambar lengan Kitempuyung Putih. Kitempuyung Putih memang terkejut. Tetapi ia tidak mau melepaskan ilmunya. Angin pusaran itu bertiup semakin keras, sehingga Bajang itu terputar semakin cepat. Namun dengan demikian, maka Kitempuyung Putih pun ikut terseret karena pegangan tangan Bajang bertangan baja. Kitempuyung Putih memang mengalami kesulitan. Tangan Bajang itu benar-benar bagaikan jari-jari baja yang mencengkamnya. Rasa-rasanya lengannya yang satu itu akan menjadi retak pula. Bahkan Bajang itu tidak saja mencengkam lengannya, tetapi selagi Kitempuyung Putih menjadi ragu karena dirinya sendiri ikut terseret dalam putaran itu, tangan Bajang bertangan baja yang lain sempat menggapai lehernya. Kitempuyung menjadi semakin mengalami kesulitan. Jari-jari Bajang bertangan baja mulai mencengkam lehernya, sehingga jari-jari Bajang bertangan baja itu seakan-akan telah mulai menembus kulitnya dan meremas lehernya. Kitempuyung Putih tidak dapat berbuat lain, ia harus melepaskan ilmu keleret tahunnya. Kemudian dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang tersisa, maka keempat jari-jari tangannya telah merapat. Demikian nafasnya terasa hampir terputus karena cekikan tangan Bajang bertangan baja, maka keempat jari-jari tangannya yang merapat itu telah menusuk bagian bawah dada Bajang kerdil di arah ulu hatinya. Ternyata bahwa kekuatan Kitempuyung Putih itu sangat dasyat pula. Keempat jari-jari tangannya itu telah menusuk bagaikan sebilah hujung bambu yang diruncingkan menikam sampai ke ulu hati. Bajang bertangan baja itu terpekek keras-keras. Namun dengan demikian maka tenaganya pun telah menghentak. Jari-jarinya benar-benar telah menghunjam mencengkam leher Kitempuyung Putih. Sementara itu, angin pusaran itu pun telah tidak lagi berputar karena Kitempuyung Putih telah melepaskan ilmu keleret tahunnya. Debu, pasir, dedaunan dan ranting-ranting pun mulai berhamburan. Lingkaran pertempuran antara Kitempuyung Putih dan Bajang. Bertangan baja itu menjadi semakin terang, karena angin pusaran itu pun telah terkuak. Yang kemudian nampak adalah dua tubuh yang terbaring diam dengan darah yang mengalir dari luka masing-masing. Kitempuyung Putih telah terluka di lehernya, sementara Bajang bertangan baja telah tertembusuluh hatinya. Orang-orang yang bertempur, terutama yang bertempur di halaman depan rumah Agung Sedayu itu sempat melihat, bagaimana darah mengalir dari kedua tubuh yang terbaring diam itu. Mereka pun segera tanggap bahwa Bajang bertangan baja dan Kitempuyung Putih yang saling mendendam itu, telah bersama-sama melepaskan dendam mereka. Keduanya telah mati sampiyuh. Pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya di halaman rumah Agung Sedayu. Tetapi setelah angin pusaran itu meredah, maka angin pun seakan-akan telah berhenti mengalir. Dedaunan bagaikan diam membeku untuk sesaat, seakan-akan terpana menyaksikan dua orang musuh bebu yutan itu tergolek diam bersama-sama. Namun sejenak kemudian, maka halaman itu telah diguncangkan kembali oleh pertempuran-pertempuran yang tidak kalah sengitnya. Di sudut lain dari halaman rumah Agung Sedayu, gelagah putih telah bertempur dengan garangnya melawan dua orang murid tersibelahan. Putut Permati dan Putut Menengah yang menjadi sangat marah karena gelagah putih telah melukai seorang saudara seperguruan mereka. Biasanya bertiga mereka merupakan kekuatan yang sangat berbahaya, tidak ubahnya bagaikan resibelahan sendiri. Namun gelagah putih yang menghentakkan kemampuannya, telah mengurangi lawannya seorang. Putut Patala yang tidak cukup siap melawan serangan kekuatan tenaga dalam gelagah putih. Dengan demikian, maka gelagah putih masih harus bertempur melawan dua di antara ketiga putut murid terpercaya resibelahan itu. Meskipun hanya berdua, namun Putut Permati dan Putut Menengah itu merupakan pasangan yang sangat berbahaya bagi gelagah putih. Namun dalam pada itu, Putut Patala bukannya tidak berbuat apa-apa. Ia berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Setelah bergeser beberapa langkah menjauh, maka Putut Patala itu pun duduk melekat sebatang pohon untuk memusatkan nalar budinya, mengatur pernafasannya untuk meningkatkan daya tahannya mengatasi rasa sakitnya. Gelagah putih pun mengetahui usaha Putut Patala itu. Tetapi Gelagah putih tidak segera dapat berbuat sesuatu. Putut Permati dan Putut Menengah berusaha untuk mengikat Gelagah putih dalam satu perang yang sengit, sehingga Gelagah putih tidak sempat berbuat sesuatu atas Putut Patala. Sebenarnya lah bahwa Gelagah putih harus bekerja keras untuk mengimbangi kedua orang lawannya. Putut Permati dan Putut Menengah mampu bekerja bersama dengan sangat baiknya, seakan-akan keduanya telah digerakkan oleh otak yang berbeda, sehingga Gelagah putih harus berloncatan, melenting dan menggeliat menghindari serangan-serangan yang datang tidak berkeputusan itu. Namun Gelagah putih adalah anak muda yang pernah menjadi kawan seperguruan Raden Rangga. Karena itu, maka seakan-akan Gelagah putih pun memiliki apa yang pernah dimiliki oleh Raden Rangga. Apalagi pada saat-saat terakhir, seakan-akan Raden Rangga telah menuangkan landasan kemampuan yang dapat meningkatkan atas kemampuan Gelagah putih. Selain itu Gelagah putih sebagai salah seorang di antara peluari silmu perguruan orang bercambuk serta murid Gijaya Raga, maka ia adalah lawan yang mendebarkan bagi murid-murid tersibelahan. Sebenarnya lah bahwa murid-murid tersibelahan yang merasa tidak terkalahkan itu menjadi gelisah menemukan lawan sebagaimana Gelagah putih. Bertiga mereka merasa bahwa kemampuan mereka tidak sulit untuk dicari tandinya. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Gelagah putih, maka mereka harus menilai kembali bahwa ternyata ada juga seorang anak muda yang sebaya, bahkan lebih muda dari mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi. Apalagi setelah salah seorang dari antara mereka dapat dilumpuhkan oleh Gelagah putih, maka ketiga orang putut itu merasa bahwa kekuatan mereka tidak lagi utuh. Tetapi kedua orang putut itu memang mencoba berusaha untuk memberi kesempatan putut patala untuk bangkit. Meskipun mereka harus mengerahkan tenaga mereka, namun mereka berusaha untuk menahan agar Gelagah putih tidak dapat mendekati putut patala yang sedang memusatkan nalar budi, mengatur pernafasannya untuk mempertinggi daya tahan tubuhnya serta usaha untuk memulihkan tenaga serta kekuatannya. Seandainya tenaganya tidak pulih seutuhnya, namun dapat mencapai pada tataran yang memadai, maka bertiga mereka tentu akan dapat mengalahkan Gelagah putih. Memang Gelagah putih pun menyadari akan hal itu. Karena itu, ia harus berpacu dengan perkembangan tenaga dan kemampuan putut patala. Ia harus dapat mengalahkan, atau setidak-tidaknya menyusut sejauh-jauhnya kemampuan putut permati dan putut menengah sebelum putut patala mampu bangkit dan ikut bertempur bersama kedua orang saudara seperguruannya. Dengan demikian, maka Gelagah putih pun telah mengerahkan tenaga, kekuatan dan kemampuannya. Dengan perhitungan bahwa putut patala akan mampu meningkatkan daya tahannya, maka Gelagah putih pun tidak mempunyai pilihan lain meningkatkan serangan-serangannya atas kedua orang lawannya. Bahkan Gelagah putih telah sampai pada tataran landasan atas ilmunya sebagaimana diletakkan oleh Raden Rangga. Putut permati dan putut menengah menjadi heran menghadapi Gelagah putih. Berdua mereka tidak mampu menguasai anak muda itu. Ilmu yang disadap dari jalur ilmu perguruan kisah dewa, orang bercambuk serta kijaya raga, di atas landasan atas yang diletakkan oleh Raden Rangga, merupakan perpaduan ilmu yang sangat sulit diatasi oleh kedua orang putut itu. Dengan demikian untuk melindungi diri mereka, maka putut permati dan putut menengah harus mengerahkan segenap kemampuan mereka pula. Meskipun demikian, tekanan Gelagah putih atas mereka terasa menjadi semakin berat. Tanpa putut patala, maka kedua orang putut itu berusaha untuk membuat Gelagah putih kebingungan. Berdua mereka kemudian berloncatan dan berlarian mengelilinginya. Dengan aba-aba yang tidak dapat dimengerti oleh Gelagah putih, maka keduanya bergerak seakan-akan tidak beraturan. Namun ternyata keduanya tidak pernah berbenturan, sehingga Gelagah putih yakin bahwa gerak-gerak yang nampaknya tidak teratur itu adalah salah satu unsur dari gerakan-gerakan ilmu yang diwarisinya dari resi belahan. Dengan kemampuan pengamatan yang tinggi, Gelagah putih masih selalu dapat mengatasi serangan-serangan yang datang di antara gerak-gerak yang tidak dimengertinya itu. Bahkan kadang-kadang demikian tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Tetapi dengan ketenangan dan kecermatan Gelagah putih maka semuanya itu mampu diatasi. Bahkan Gelagah putih dapat mendesak keduanya atau salah seorang di antaranya, sehingga terpaksa berloncatan surut beberapa langkah untuk mengambil jarak, sementara saudara seperguruannya bergegas datang membantunya. Sementara itu putut patala justru telah mengatasi masa yang paling sulit. Karena itu, maka keadaannya sudah berangsur membaik. Kepalanya sudah tidak lagi terlalu pening dan nyeri. Sementara itu pedih-pedih di wajahnya sudah jauh menyusut. Penaganya telah mulai merayap peurat-urat nadinya lagi. Tiba-tiba saja putut patala itu bangkit berdiri. Sambil mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari mengepal, maka putut patala itu berteriak nyaring. Suaranya telah menggetarkan udara di halaman rumah agung sedayu itu. Gelagah putih memang menjadi berdebar-debar. Dengan menghentakan tenaganya, ia berhasil mendesak lawannya. Tangannya sempat menyentuh lambung putut menengah, sehingga putut itu terdorong surut. Tetapi sentuhan itu tidak banyak berpengaruh, sebagaimana serangan gelagah putih yang mengenai pundak putut permati. Meskipun terasa nyeri, tetapi keduanya masih tetap bertempur dengan garangnya. Namun dalam pada itu, teriakan putut patala telah memperingatkan gelagah putih untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika putut itu genap bertiga, maka keadaan gelagah putih akan menjadi semakin sulit. Karena itu, maka gelagah putih harus bertindak cepat, sebelum putut patala memasuki arna. Ketika gemat teriakan putut patala itu lenyap, maka putut itu mulai melangkah mendekati arna pertempuran. Namun pada saat itu pula, gelagah putih telah menghentakkan kemampuannya. Yang menjadi sasarannya adalah putut menengah. Meskipun mula-mula gelagah putih menyerang putut permati seakan-akan tanpa menghiraukan putut menengah sehingga putut permati berloncatan surut, namun gelagah putih telah membuat perhitungan yang mapan. Sebagaimana diperhitungkan oleh gelagah putih, ketika serangannya yang dilandasi dengan segenap kemampuannya mendesak putut permati, maka gelagah putih telah memburunya. Dengan serangan-serangan beruntun, gelagah putih semakin mendesak putut permati sehingga beberapa langkah surut. Sementara itu, putut menengah ternyata menganggap bahwa dengan bangkitnya putut patala, gelagah putih ingin menekan putut permati untuk melemahkan perlawanannya terutama setelah putut patala memasuki arna. Dengan demikian maka putut menengah itu telah meloncat memburuk pula. Ia harus membebaskan putut permati, setidak-tidaknya sampai putut patala memasuki lingkaran pertempuran. Tetapi demikian ia meloncat memuru, maka gelagah putih pun telah menggeliat. Dengan satu loncatan sambil berputar di udara, ia justru menyongsong serangan putut menengah. Gelagah putih yang memang sedikit tergesa-gesa itu telah menghentakan kekuatan, tenaga dan kemampuan ilmunya untuk langsung menyongsong putut menengah. Putut menengah memang terkejut. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali membentur serangan gelagah putih. Ternyata benturan itu berakibat gawat bagi putut menengah. Ia telah terlempar beberapa langkah surut dan bahkan kehilangan keseimbangan, sehingga jatuh terbanting di tanah. Punggungnya terasa bagaikan retak, sementara pundaknya pun menjadi sangat nyeri. Dalam benturan itu gelagah putih juga telah terdorong surut. Meskipun keadaannya lebih baik dari putut menengah, namun gelagah putih yang masih belum bersiap seluruhnya itu mendapat serangan yang sangat kuat dari putut permati. Gelagah putih memang tidak sempat mengelak. Meskipun demikian gelagah putih sempat memiringkan tubuhnya dan sedikit merendah ketika kaki lawannya terjulur ke arah lambungnya. Tetapi serangan itu telah menghantam lengan gelagah putih. Namun gelagah putih sengaja tidak membentur serangan itu. Ia justru berusaha menjatuhkan dirinya searah dengan serangan itu. Dorongan serangan itu memang terlalu kuat, sehingga gelagah putih telah jatuh berguling beberapa kali. Namun demikian maka yang terjadi adalah benturan yang lunak. Meskipun gelagah putih juga harus menyeringai menahan sakit. Namun ternyata bahwa ia masih dapat meloncat bangkit dengan cepat. Dalam pada itu, putut menengah pun berusaha untuk segera bangkit. Tetapi ia tidak dapat segera berdiri tegak. Punggungnya masih saja terasa sakit, sehingga ia tidak lagi dapat bergerak dengan bebas. Sejenak kemudian, maka gelagah putih pun telah bersiap menghadapi ketiga orang putut yang ternyata telah mendekatinya bersama-sama. Namun menilik sikap dan langkah mereka, maka gelagah putih mengambil kesimpulan, bahwa putut patala masih belum mendapatkan tenaga dan kemampuannya seluruhnya. Sementara itu putut menengah masih merasa punggungnya nyeri sekali. Karena itu, maka gelagah putih masih berharap bahwa ia akan dapat menghadapi ketiga lawannya itu. Meskipun demikian, maka jika keadaan menyudutkannya, sementara ketiga orang putut itu mempergunakan kemampuan puncak mereka, maka gelagah putih tentu akan mengimbanginya. Putut permati yang melihal kedua adik seperguruannya telah bersiap segera membuka serangan. Ia pun menyadari bahwa kedua adik seperguruannya masih belum mendapatkan kemampuan mereka seluruhnya. Tetapi mereka akan dapat bersama-sama melawan gelagah putih yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Sementara gelagah putih bertempur dengan sengitnya, maka resi belahan yang melihat kenyataan bahwa kitempuyung putih harus mati bersama-sama dengan bajang bertangan baja, menjadi semakin marah. Kitempuyung putih adalah seorang yang berilmu tinggi dan memiliki wawasan yang luas. Ia hampir tidak percaya bahwa bajang bertangan baja itu mampu membunuh kitempuyung putih meskipun juga harus dibayar dengan nyawanya. Tetapi ternyata kitempuyung putih memang tidak bangkit lagi. Sementara itu orang-orangnya masih belum sempat merawat tubuhnya yang masih tetap berada di tempatnya. Kemarahan resi belahan memang ditumpahkan kepada Agung Sedayu. Dengan garangnya resi belahan itu menyerang lawannya masih terhitung muda. Namun Agung Sedayu memiliki bekal yang cukup untuk mengimbangi kemampuan resi belahan. Bahkan setelah bertempur beberapa saat lamanya, resi belahan sempat berkata dalam hatinya, Orang ini memiliki kemampuan yang tidak ada duanya di antara. Orang-orang yang pernah aku temui sepanjang umurku. Namun pengakuan itu telah membuat resi belahan menjadi sangat berhati-hati betapapun kemarahan membakar jantungnya. Ternyata kematian kitempuyung putih itu kemudian didengar pula oleh kawan-kawannya yang tidak bertempur di halaman depan. Beberapa orang pengikut tersi belahan telah memberitahukan kepada kawan-kawannya yang kemudian merambat dari telinga ke telinga. Selain itu, maka anak-anak gajah Liwung justru telah meneriakan kabar kematian kitempuyung putih itu kepada kawan-kawannya yang sempat dilihatnya bertempur di manapun juga. Ternyata bahwa kicarang ampel pun akhirnya mendengar juga tentang kematian kitempuyung putih. Karena itu, maka darahnya bagaikan menggelegak di dadanya. Kitempuyung putih memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kicarang ampel yang telah beberapa lama bersama-sama dengan kitempuyung putih menjelajahi tempat-tempat yang dianggap dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka, menganggap bahwa kitempuyung putih akan sulit mendapat lawan yang seimbang. Namun ternyata kitempuyung putih mati sampiyuh dengan seorang pertualang yang menjual kemampuannya untuk mendapatkan upah bagi kepentingan dirinya sendiri tanpa menghiraukan nilai-nilai dan tatanan kehidupan orang banyak. Sementara Kijaya Raga sempat berdesis ketika ia pun mendengar berita tentang kematian kitempuyung putih. Bagaimana pendapatmu tentang kematian orang yang berilmu sangat tinggi itu? Bukankah dengan demikian berarti bahwa kekuatan kalian sudah mulai menjadi goyah? Tidak, jawab Kicarang ampel. Lalu katanya pula, katakan saja bahwa kitempuyung putih tidak pernah hadir di halaman ini. Tetapi kenyataan itu mengatakan bahwa kitempuyung putih hadir di halaman ini dan mati sampduh dengan bajang bertangan baja yang sangat mendendamnya. Nah, itulah. Aku menganggap bahwa di halaman rumah ini tidak pernah hadir kitempuyung putih dan bajang bertangan baja. Bajang mkrek bertangan iblis itu. Tetapi ia juga disebut bajang bertangan mbun, desis Kijaya Raga. Persetan dengan bajang kerdil itu. Yang penting bagiku, kau harus mati. Jika kau mati, maka aku akan dapat mengulung tikus-tikus kecil itu atau membunuh kawan-kawanmu yang lain, geram Kicarang ampel. Kijaya Raga tidak menjawab lagi. Ia sadar, bahwa Kicarang ampel itu meskipun kedudukannya tidak sepenting kitempuyung putih, namun ilmunya tentu tidak berada di bawah ilmu dan kemampuan kitempuyung putih. Karena itu, maka Kijaya Raga menjadi sangat berhati-hati menghadapi orang yang mulai menginjak kemampuan puncak itu. Yang terjadi di halaman itu memang menjadi semakin menegangkan. Orang-orang berilmu tinggi itu sudah memanjat ketataran tertinggi dari ilmu mereka. Sabung sari harus mengerahkan tenaga dalamnya untuk dapat mengimbangi kekuatan tenaga dalam lawannya yang bertubuh raksasa. Kisah Mekta yang mula-mula menganggap bahwa lawannya yang masih muda itu tidak akan dapat bertahan sepenginang, ternyata harus menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya yang tinggi besar bagaikan raksasa itu tidak dapat memaksa lawannya untuk segera menghentikan perlawanannya. Benturan-benturan yang terjadi kemudian membuat raksasa itu semakin marah. Sabung sari tidak dapat didesaknya dengan kekuatannya yang sangat besar itu. Bahkan benturan-benturan yang terjadi telah membuat tulang-tulangnya menjadi sakit. Orang bertubuh raksasa itu pun terkejut ketika ia mendengarkan seseorang berteriak, Tempuyung putih mati. Tempuyung putih mati. Nah kau dengar, desis Sabung sari. Omong kosong, geram kisah Mekta, Carrie yang licik untuk mempengaruhi lawannya secara jiwani. Ki Tempuyung putih tidak akan mati. Jadi kau kagum akan kemampuan ilmu Ki Tempuyung putih, bertanya Sabung sari. Ya, karena itu aku yakin bahwa ia tidak mati, jawab kisah Mekta. Jika kau kagumi ilmu Ki Tempuyung putih, maka ilmumu tentu belum setingkat dengan Ki Tempuyung putih, berkata Sabung sari kemudian. Iblis kau. Kau akan mati sebelum kau melihat betapa tingginya ilmu Ki Tempuyung putih, geram kisah Mekta. Sabung sari tidak menjawab. Ia pun telah meningkatkan serangannya melibat raksasa itu. Namun kisah Mekta yang merasa dirinya memiliki tenaga yang sangat besar telah membentur serangan-serangan Sabung sari meskipun tulang-tulangnya menjadi nyeri. Namun Sabung sari pun harus mengakui bahwa orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan juga tenaga dalamnya cukup kuat untuk mendukung tenaganya yang sudah terlalu kuat itu. Namun kecepatan gerak dan kemampuan Sabung sari dengan unsur-unsur gerak yang rumit telah membuat raksasa itu kadang-kadang terkejut. Sabung sari yang telah terbebas dari hambatan yang ada di dalam dirinya itu telah membuka kekuatan tenaga dalamnya sepenuhnya, sehingga dengan demikian, maka orang yang bertubuh raksasa itu semakin lama semakin menyadari bahwa anak muda yang tubuhnya tidak sebesar tubuhnya sendiri itu mampu mengimbangi kekuatannya. Bahkan kadang-kadang terasa ia semakin mendesak. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain dari kisah mektah yang oleh orang-orang perkemahan itu disejajarkan dengan orang-orang berilmu tinggi lainnya, harus mengerahkan kemampuan puncaknya untuk menundukkan lawannya. Namanya akan menjadi. Tercemar jika ia tidak berhasil mengalahkan lawannya yang masih muda itu. Namun Sabung sari pun telah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Juga jika lawannya yang bertubuh raksasa itu memergunakan ilmu puncaknya. Sementara itu, anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok gajah liwung benar-benar telah menggoyahkan pertahanan para pengikut tersi belahan. Beberapa orang di antara mereka tidak mampu bertahan untuk tetap melakukan perlawanan. Beberapa orang telah terkapar di halaman depan, di halaman samping bahkan di halaman belakang. Ki Gemak Cemanit ternyata tidak mampu bertahan menghadapi kegarangan ilmu Ki Ajar Gurawa. Beberapa kali ia terdesak surut. Bahkan kemudian ilmu puncaknya seakan-akan tidak banyak berarti dalam perlawanannya melawan tataran tertinggi ilmu Ki Ajar Gurawa. Sedangkan kedua orang murid Ki Ajar Gurawa pun telah berhasil menguasai empat orang lawannya. Para pengikut tersi belahan yang ternyata telah membentur kemampuan murid Ki Ajar Gurawa yang tidak dapat mereka atasi. Namun yang mengalami kesulitan adalah wacana. Ternyata Ki Pamekas seorang yang mendapat tugas untuk menjadi pelindung Raden Bomantara adalah orang yang memang berilmu tinggi. Meskipun wacana memiliki bekal yang cukup, namun ternyata ia mengalami kesulitan untuk menghadapi Ki Pamekas. Tetapi di sisi yang lain, Raden Bomantara harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk mempertahankan dirinya dari serangan-serangan. Rumeksa Apalagi ketika Rumeksa melihat bahwa wacana memang telah terdesak oleh lawannya yang berilmu sangat tinggi itu, maka Rumeksa pun berusaha membuat imbangan untuk mempengaruhi pemusatan nalar Bu di Ki Pamekas. Karena itu, maka dengan garangnya Rumeksa berusaha dengan segenap kemampuannya untuk menekan Raden Bomantara. Ketika pertempuran antara orang-orang berilmu tinggi di halaman rumah Agung Sedayu itu berlangsung semakin sengit, maka pertempuran di Padukuhan Induk itu pun menjadi semakin seru pula. Sinar matahari yang terik bagaikan membakar Padukuhan Induk dengan sinarnya. Namun api pertempuran rasa-rasanya telah menyala melampaui panas sinar matahari. Beberapa kelompok kecil orang-orang perkemahan telah bergabung dengan Induk pasukan mereka yang dipimpin oleh Pututra Hinaya. Namun beberapa kelompok kecil prajurit dari pasukan khusus telah berada di Padukuhan Induk itu pula. Namun bagaimanapun juga orang-orang perkemahan itu berusaha, bahkan dengan korban yang berjatuhan, namun mereka tidak mampu menggapai pusat pengendali pemerintahan di tanah perdikan itu. Meskipun pertempuran terjadi di mana-mana, namun pertahanan para pengawal memang sangat rapat. Orang-orang yang berusaha dengan damdiam menembus pertahanan yang berlapis-lapis lewat halaman-halaman rumah pun, dapat dibendung oleh para pengawal tanah perdikan. Pututra Hinaya yang memimpin serangan itu telah berada di dalam Padukuhan Induk itu pula. Namun dengan kelompoknya yang terdiri dari orang-orang pilihan masih juga tidak berhasil memasuki lingkaran pertahanan yang berlapis. Meskipun Pututra Hinaya telah mendapat keterangan yang jelas tentang jalan-jalan yang ada di Padukuhan Induk, ciri-ciri yang ada serta kemungkinan yang dapat ditembus untuk mencapai banjar serta rumah kepala tanah perdikan menoreh, namun langkahnya selalu tersendat. Bahkan kemudian tertahan sama sekali. Pertempuran yang terjadi beberapa puluh patok dari rumah Ki Gede benar-benar telah menahan gerak maju Pututra Hinaya bersama kelompok-kelompok terpilihnya karena mereka harus menghadapi para pengawal terpilih pula. Bahkan ketika kelompok-kelompok kecil yang datang menggabungkan diri dengan pasukan Induk itu pun tidak mampu berbuat banyak. Mereka harus mengulangi keterlibatan mereka dalam pertempuran melawan para prajurit dari pasukan khusus. Namun demikian orang-orang perkemahan itu tidak henti-hentinya berusaha untuk sampai ke rumah Ki Gede. Mereka berharap jika rumah Ki Gede itu dapat mereka duduki, maka perlawanan orang-orang tanah perdikan itu akan kehilangan tumpuan. Apalagi jika mereka dapat menangkap Ki Gede itu sendiri. Pututra Hinaya yang menjadi semakin marah atas kegagalan-kegagalan pasukannya, telah bertekad untuk menyusup sendiri langsung memasuki halaman rumah Ki Gede. Ia sadar bahwa di rumah itu pun tentu terdapat lapisan pertahanan. Namun Pututra Hinaya sendiri merasa memiliki kemampuan untuk memecahkan pertahanan itu. Karena itu, maka Putut itu pun telah memerintahkan pasukan Induk itu bertempur terus dan berusaha mendekati rumah Ki Gede. Sementara Putut itu sendiri akan berusaha untuk mencari jalan lain menuju ke rumah Ki Gede. Dengan serangan-serangan yang makin garang, maka pasukan dari perkemahan itu berusaha untuk memancing perhatian pertahanan para pengawal agar mereka tidak tertarik untuk mengamati Pututra Hinaya dan beberapa orang yang dianggapnya paling baik yang menyusup menuju ke rumah Ki Gede. Mereka berniat membuka jalan untuk menguasai rumah itu dan lebih-lebih Ki Gede menoreh sendiri. Ketika Ki Gede turun ke Medan, maka Prastawa telah minta kepadanya agar Ki Gede tetap berada di rumahnya. Dengan demikian, maka dari rumahnya Ki Gede akan dapat mengendalikan pertahanan atas padukuhan Induk Tanah Perdikan itu. Kami akan dapat menghubungi Ki Gede setiap saat kami perlukan, berkata Prastawa. Meskipun sebenarnya bagi Ki Gede, ia merasa lebih mapan berada di pertempuran, namun ia memang harus mengendalikan seluruh kekuatan dengan sebaik-baiknya. Pututra Hinaya yang berusaha untuk menyusup menembus lapisan pertahanan itu memang telah melingkari beberapa halaman rumah yang penuh dengan tanaman yang rimbun. Dengan diam-diam mereka seakan-akan telah merangkak di sela-sela tanaman di kebun-kebun itu. Mereka dengan hati-hati pula meloncati dinding yang menyekat halaman-halaman para penghuni tanah perdikan itu. Pada umumnya rumah-rumah itu memang kosong. Perempuan dan anak-anak telah diungsikan, sehingga setiap pintu rumah itu tertutup rapat-rapat. Langkah Pututra Hinaya itu terheni ketika di depannya di sebuah halaman rumah yang luas telah terjadi pertempuran. Karena itu, maka ia telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk merayap mundur. Mereka pun kemudian telah mengambil jalan lain untuk menyusup menuju ke rumah Ki Gede. Pututra Hinaya yang memiliki wawasan yang luas di peperangan itu kemudian ternyata berhasil mendekati halaman rumah Ki Gede. Ketika Putut itu menjengukkan kepalanya dari sela-sela dedaunan yang tumbuh di dalam sebuah halaman, maka ia melihat kelompok pengawal yang berjaga-jaga di halaman rumah Ki Gede. Kepada kepercayaannya Putut itu berdesis, lihat, apakah kita akan dapat menguasai mereka. Kita akan mencoba, jawab kepercayaannya. Kau serang para pengawal itu dari belakang. Empat orang akan bersamamu melalui arah lain untuk langsung memasuki rumah Ki Gede. Mudah-mudahan Ki Gede ada di rumah, sehingga aku dapat menangkapnya. Ki Gede adalah seorang yang berilmu tinggi, desis kepercayaannya itu. Tetapi ia cacat kaki. Jika aku bertempur melawan Ki Gede, aku harus memancingnya agar Ki Gede itu lebih banyak berloncatan sehingga kakinya akan terasa sakit dan geraknya menjadi lamban. Sementara itu senjata yang sering dipergunakannya adalah sebuah tombak pendek yang menjadi sifat kandilnya. Namun aku sudah bersedia dengan pedang dan perisai untuk mengatasi tombaknya itu, berkata Putut Rahinaya yang kemudian berpesan pula, berhati-hatilah dengan kelompok. Orang-orang terpilih ini. Kalian harus memancing perhatian para pengawal. Kepercayaannya itu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa ia telah dibebani tugas yang berat. Namun kemudian dengan tegar ia berkata, baiklah. Aku akan menghancurkan para pengawal itu. Mudah-mudahan kita dapat berhasil. Jika kita berhasil menduduki rumah Ki Gede dan apalagi menangkapnya, maka kita akan dapat mengguncang tekat para pengawal untuk bertempur terus. Mereka akan menjadi ragu-ragu bahkan mereka akan menghentikan perlawanan mereka. Kepercayaannya itu mengangguk-angguk. Sementara Putut Rahinaya telah mempersiapkan diri lahir dan batin. Kemudian sambil menggeram ia berkata kepada empat orang yang telah ditunjuknya, Marilah. Putut Rahinaya itu segera bergerak ke arah yang berbeda dari sekelompok pengikutnya yang terpilih itu. Demikian Putut itu hilang di balik gerumbul-gerumbul tanaman di kebun itu, maka kepercayaannya itu telah memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang para pengawal dari arah samping rumah Ki Gede. Sejenak kemudian, kegelisahan memang telah terjadi di sekitar rumah Ki Gede. Beberapa orang pengungsi menjadi ketakutan. Bahkan ada anak-anak yang mulai menangis. Namun para pengawal dengan sigap telah berloncatan menyongsong serangan itu, sehingga pertempuran pun telah terjadi dengan sengitnya. Pada saat itulah, Putut Rahinaya merayap mendekati rumah itu. Kemudian dengan serta-merta ia telah meloncat dan memasuki halaman depan rumah Ki Gede yang ditinggalkan oleh para pengawal ke halaman samping. Hanya ada dua orang pengawal yang berdiri di tangga depan rumah Ki Gede itu. Melihat serangan itu, maka kedua orang pengawal itu pun dengan sigapnya telah menyongsong keempat orang itu. Sementara itu beberapa orang perempuan telah menjerit ketakutan. Ki Gede yang ada di ruang dalam terkejut. Ketika ia membuktikan apa yang terjadi, maka ia melihat seorang pengawal telah terkapar di halaman, sementara seorang lagi masih bertempur dengan salah seorang pengawal Putut Rahinaya. Sementara Putut Rahinaya sendiri telah berlari ke tangga pendapa. Sementara itu Ki Gede telah berdiri di ujung pendapa dengan tombak di tangan. Demikian ia melihat empat orang siap untuk meloncat naik ke pendapa yang penuh dengan perempuan dan anak-anak, maka tombak Ki Gede pun telah merunduk. Siapakah kalian? bertanya Ki Gede. Putut Rahinaya memang berhenti. Namun kemudian ia pun menebak, aku tentu berhadapan dengan Ki Gede menoreh. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun Ki Gede bukan pengecut yang bersembunyi jika bahaya datang. Karena itu, maka ia pun menjawab, ya, aku adalah pemimpin tanah perdikan ini. Bagus Ki Gede, berkata Putut Rahinaya, aku tidak mempunyai banyak waktu. Menyerahlah. Kemudian perintahkan pengawal-pengawalmu menyerah. Kisanak, jawab Ki Gede, pantaskah aku jika dalam keadaan seperti ini begitu saja aku menyerah, sementara rakyatku telah banyak sekali menjadi korban. Koma. Soalnya bukan pantas atau tidak pantas. Tetapi Ki Gede tidak mempunyai pilihan lain. Akan lebih buruk lagi jika aku terpaksa membunuh Ki Gede. Siapa namamu? bertanya Ki Gede. Aku adalah seorang putut. Namaku Rahinaya. Dengar putut Rahinaya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Lihat, seorang pengawalmu telah terlibat dalam pertempuran dengan seorang pengikutku. Aku tahu, pengawal itu tentu pengawal pilihan. Tetapi ia tidak akan dapat memenangkan pertempuran itu. Seorang kawannya telah terkapar dan sekarang Ki Gede berhadapan dengan aku dan tiga orang kawanku. Kau kira aku menjadi gemetar, desis Ki Gede. Bagus. Ki Gede memang seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi jangan menyesal bahwa pedangku akan mengoyak tubuh Ki Gede. Ki Gede justru beberapa langkah maju menuruni tangga pendapa dengan tombak di tangan. Rahinaya dengan tiga orang kawannya pun telah mengambil jarak yang seorang dengan yang lain. Mereka siap untuk mengepung dan kemudian berusaha menangkap Ki Gede hidup-hidup. Ketika tombak Ki Gede mulai bergetar, maka putut Rahinaya mulai menggerakkan perisainya pula. Pedangnya pun mulai teracu, sementara kawan-kawannya pun mulai mengayun-ayunkan senjata mereka. Seorang di antara mereka bersenjata pedang, seorang lagi bersenjata bindi, sedangkan yang tertua di antara mereka yang di samping putut Rahinaya sendiri, bersenjata semacam tombak pendek berujung rangkap. Dengan canggah yang menggetarkan jantung itu, maka ia bergerak ke belakang Ki Gede. Ki Gede, berkata orang tertua di antara kawan-kawannya itu, kau memang tidak mempunyai pilihan selain menyerah. Jika ujung canggahku ini mematuk punggungmu, maka di punggungmu akan terukir lubang rangkap. Ki Gede sama sekali tidak menghiraukan ancaman itu. Namun tombaknya mulai bergerak. Kakinya bergeser setapak. Putut Rahinaya yang berdiri di hadapan Ki Gede dengan pedang di tangan kanan dan perisai di tangan kiri telah mulai menggerakkan pedangnya pula. Dengan nada berat ia berkata, masih ada kesempatan untuk menyerah Ki Gede. Mungkin tubuhku akan menyerah. Tetapi jiwaku tidak akan menyerah, geram Ki Gede. Bagus, Putut Rahinaya mulai kehilangan kesabaran. Jika demikian, apa boleh buat? Ternyata Ki Gede tidak menunggu lagi. Dengan sigapnya Ki Gede meloncat menyerang dengan menjulurkan tombaknya. Namun ujung tombak itu telah menyentuh perisai Putut Rahinaya. Sementara itu, yang tertua di antara pengikut Putut itu benar-benar telah menusuk dengan canggahnya ke arah punggung. Tetapi Ki Gede sudah memperhitungkannya. Nalurinya sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam melahkanuragan, telah memperingatkannya, sehingga dengan cepat ia pun telah berputar. Demikian ujung rangkap senjata lawannya itu terjulur, maka Ki Gede pun telah meloncat ke samping. Tombaknya yang berputar dengan mendorong senjata lawannya telah membebaskannya dari sengatan kedua ujung canggah itu. Namun sejenak kemudian, kedua orang pengikut Putut Rahinaya yang lain pun telah menyerang pula hampir bersamaan. Sebenarnya lah bahwa Ki Gede menjadi tegang. Meskipun dia mempunyai keterampilan bermain tombak yang tinggi, tetapi melawan empat orang, Ki Gede harus benar-benar mengerahkan tenaganya. Sementara itu, Putut Rahinaya yang telah mengetahui kelemahan Ki Gede itu justru berkata, Marilah Ki Gede. Kita akan bermain loncat-loncatan. Tidak akan memerlukan waktu sepenginang, maka kaki Ki Gede akan mengalami kesulitan. Ki Gede menggeram marah. Tetapi ia tidak akan dapat lari dari kenyataan, bahwa kakinya memang sudah cacat. Namun dalam pada itu, ketika perempuan-perempuan di pendapat itu menjadi ketakutan, maka dua orang di antara mereka justru telah turun pula dari tangga pendapat. Dengan lantang seorang dari mereka berkata, Marilah Ki Gede. Aku akan ikut bermain. Ki Gede sempat berpaling sejenak. Apalagi ketika lawan-lawannya pun berpaling pula, sehingga seakan-akan mereka memberikan waktu kepada Ki Gede untuk memperhatikan orang itu. Maaf Ki Gede, apakah aku terlambat? Bertanya perempuan itu setelah ia berdiri di halaman. Angger Sekar Mirah, desis Ki Gede. Ya Ki Gede. Aku sedang memperhatikan pertempuran di sebelah. Nampaknya mereka sengaja memancing perhatian para pengawal untuk bergeser ke sebelah. Sementara itu, beberapa orang pemimpin mereka telah datang dari arah depan, berkata Sekar Mirah. Ya, agaknya memang demikian, jawab Ki Gede tanpa meninggalkan kewaspadaan. Untunglah ada yang memberitahukan kepadaku tentang kedatangan orang-orang itu, berkata Sekar Mirah kemudian. Putut Rahinaya yang memperhatikan Sekar Mirah dan Raraulan itu ternyata tidak segera menyerang Ki Gede. Dengan nada yang tinggi ia bertanya, Hi, apa yang akan kalian lakukan? Siapakah kalian berdua? Kami adalah dua orang dari antara perempuan-perempuan yang sedang mengungsi itu, jawab Sekar Mirah. Jadi kau mau apa? bertanya Putut Rahinaya itu berteriak. Kami tidak dapat membiarkan Ki Gede bertempur seorang diri melawan kalian. Kau akan ikut bertempur, bertanya Putut Rahinaya. Ya, jawab Sekar Mirah. Putut Rahinaya termangu-mangu sejenak. Namun jantungnya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat tongkat baja di tangan Sekar Mirah, sementara itu di tangan Raraulan tergenggam sepasang pedang. Raraulan memang sedang memperdalam ilmu pedangnya di bawah bimbingan Sekar Mirah dan Agung Sedayu karena Raraulan tidak mempunyai tongkat baja putih sebagaimana dimiliki oleh Sekar Mirah. Putut Rahinaya itu memang menjadi berdebar-debar. Tetapi kedua perempuan itu nampaknya begitu yakin akan kemampuan mereka sehingga keduanya sama sekali tidak gentar melihat Putut Rahinaya dan kawan-kawannya. Sebenarnya lah maka sejenak kemudian Sekar Mirah itu pun berkata, Marilah di sana. Kita teruskan pertempuran ini. Kigede akan bertempur bersama kami berdua. Putut Rahinaya tidak mau terlambat. Selagi pertempuran di sebelah rumah Kigede masih belum selesai, maka bersama orang-orangnya, Putut itu harus dapat menundukan Kigede. Bahkan jika tak ada jalan untuk menangkapnya hidup-hidup maka Kigede itu akan dibunuh saja. Putut Rahinaya tidak membuang waktu lagi. Ia pun segera meloncat menyerang Kigede dengan garangnya. Namun orang yang bersenjata canggah itu tidak sempat lagi menyerang Kigede. Sekar Mirah dengan cepat menyerangnya. Sementara itu, pedang rangkap Raraulan telah berputar pula. Dalam pada itu, Kigede memang masih harus menghadapi dua orang lawan. Putut Rahinaya sendiri dengan seorang pengikutnya. Orang tertua di antara para pengikut Putut Rahinaya itu telah terlibat dalam pertempuran melawan Sekar Mirah, sedangkan yang seorang lagi telah bertempur melawan Raraulan. Orang yang berhadapan dengan Sekar Mirah itu ternyata masih sempat bertanya, dari mana kau mendapatkan senjatamu? Menilik wujudnya, maka senjatamu itu tentu senjata ciri dari sebuah perguruan. Aku tidak yakin bahwa kau, seorang perempuan cantik khusus memesan senjata yang mendebarkan jantung itu. Wujud tengkorak pada pangkal senjatamu mengingatkan aku pada satu bayangan kegelapan. Ternyata kau telah terkecoh oleh wujud Kisanak, jawab Sekar Mirah. Namun kemudian ia pun menjawab, mungkin senjata itu telah mengalir dari tangan ke tangan yang lain. Wujudnya memang tidak berubah. Tetapi tangan yang memegangnya lah yang mempunyai watak yang berbeda dari tangan yang satu dengan tangan yang lain. Bahwa kau memilih wujud itu tentu ada ungkapan dari dalam dadamu. Mungkin dari dasar yang paling dalam di hatimu. Namun justru itu warna hatimu yang sebenarnya, berkata orang itu. Tetapi Sekar Mirah justru menjawab, terima kasih atas anggapanmu itu Kisanak. Mudah-mudahan tongkatku ini akan dapat selalu memperingatkan aku, bahwa wujudnya tidak akan memberikan pengaruh atas tangan yang memegangnya. Sebagaimana pusaka-pusaka terbaik yang jatuh di tangan orang-orang yang berwatak hitam akan juga menjadi bayangan kehitaman itu. Karena sebenarnya senjata yang manapun akan sangat tergantung pada tangan-tangan yang memegangnya. Persetan dengan sesorahmu, geram orang yang tertua di antara kawan-kawannya itu. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi kenapa kita tidak berbicara tentang satu kemungkinan yang baik bagimu dan bagi Tanah Perdikan ini? Apa maksudmu? Bertanya Sekar Mirah. Kenapa kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk membantuki gede yang sebentar lagi akan kehilangan segala galanya? Bahkan nyawanya. Aku mempertaruhkan nyawaku, agar yang kau katakan itu tidak terjadi. Satu mimpi buruk. Tentu akan terjadi. Tidak seorang pun akan dapat menawarnya. Sementara itu, di rumah orang terbaik di Tanah Perdikan ini telah terjadi pula pertempuran yang akan mengakhiri petualangan. Orang-orang berilmu tinggi itu di atas Tanah Perdikan ini. Tetapi Sekar Mirah menjadi muak mendengar kata-kata itu. Karena itu, maka katanya, sudahlah. Jangan mengigau saja. Bukankah kita akan bertempur? Orang itu mengerutkan dahinya. Sekilas ia sempat melihat seorang di antara kawannya yang bertempur melawan raraulan. Ternyata bahwa perempuan yang masih muda itu memiliki ilmu pedang yang tinggi. Dengan pedang rangkap ia telah melibat lawannya dalam pertempuran yang cepat. Ternyata lawannya yang juga bersenjata sebilah pedang harus mengerahkan kemampuannya melawan pedang rangkap raraulan yang berputar menyambar-nyambar. Sekar Mirah memang membiarkan lawannya mengamati pertempuran itu. Sekar Mirah sendiri memang ingin melihat keseimbangan pertempuran antara raraulan dan lawannya. Namun Sekar Mirah tidak menjadi cemas. Ia memperhitungkan bahwa raraulan akan dapat mengimbangi kemampuan lawannya itu. Ketika Sekar Mirah mengamati pertempuran antara Ki Gede melawan dua orang lawannya, maka keningnya sedikit berkerut. Bagaimanapun juga umur Ki Gede sudah menjadi semakin tua. Apalagi cacat kakinya yang dapat kambuh jika terlalu banyak bergerak. Sementara itu, agaknya kedua orang lawannya dengan sengaja memancing pertempuran pada jarak panjang, sehingga Ki Gede harus meloncat-loncat. Sekar Mirah memang menjadi berdebar-debar. Ia menduga bahwa pertempuran itu akan berlangsung lama, kecuali jika para pengawal di sebelah segera dapat menguasai lawan-lawan mereka dan segera membantu Ki Gede. Jika tidak, maka cacat kaki Ki Gede itu akan segera kambuh kembali. Karena itu, maka Sekar Mirah harus berusaha untuk dapat berbuat sesuatu sebelum kaki Ki Gede itu kambuh. Tetapi Sekar Mirah pun menyadari bahwa ia harus bertempur dengan orang yang bersenjata canggah itu. Agaknya orang itu juga seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia harus sangat berhati-hati. Sejenak kemudian Sekar Mirah pun telah mulai mengayunkan senjatanya. Tongkat bajak putih yang berkilat-kilat oleh kahaya matahari yang semakin terik. Ternyata lawannya memang memiliki kecepatan bergerak. Canggahnya yang bertangkai pendek itu berputaran. Sepasang matu canggahnya yang runcing dengan eripan dan yang tajam, sekali-kali menyambar. Namun kemudian mematuk ke arah leher. Jika Sekar Mirah lengah, maka lehernya akan dapat terjepit oleh sepasang matu canggah itu. Tetapi orang itu tidak mengira sama sekali bahwa Sekar Mirah mampu bergerak dengan cepat dan tangkas pula sebagaimana dilakukannya. Sementara itu Sekar Mirah memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatannya. Tenaga dalam Sekar Mirah yang semakin matang itu telah mendukung tenaganya melampaui yang diperhitungkan oleh lawannya. Orang itu mengeram. Dengan mengerahkan tenaganya, maka orang itu berusaha bergerak melampaui kecepatan gerak Sekar Mirah. Tetapi ternyata bahwa usahanya itu sia-sia. Sementara itu, Raraulan pun telah membingungkan lawannya pula. Pedang rangkap Raraulan yang berputaran itu seakan-akan telah menjadi bukan saja sepasang tetapi dua, tiga, bahkan berpasang-pasang. Melihat kemampuan kedua orang perempuan itu, Pututra Hinaya menjadi semakin marah. Tetapi juga heran. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk dengan cepat menyelesaikan Ki Gede Menoreh. Bahkan jika Ki Gede itu harus terbunuh sekalipun. Dengan demikian, maka Pututra Hinaya itu pun telah memberi isyarat kepada kawannya yang bersenjata bindi untuk segera menguasai Ki Gede hidup atau mati. Orang bersenjata bindi itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Bindinya berputaran dan menyambar-nyambar. Sekali-sekali terjulur lurus mengarah ke lambung. Namun Ki Gede dengan sigapnya telah berloncatan menghindar. Sementara itu tombak pendeknya mematuk-matuk seperti mulut seekor ular bandotan. Dengan loncatan-loncatan panjang, Pututra Hinaya sengaja memancing agar Ki Gede bertempur dengan lebih banyak mempergunakan gerak kakinya yang memang sudah cacat itu. Namun agaknya Ki Gede menyadari sepenuhnya usaha lawannya untuk memanfaatkan kelemahannya itu. Karena itu, maka Ki Gede pun menjadi sangat berhati-hati. Kakinya yang masih nampak kokoh itu tidak terlalu banyak bergerak. Ki Gede lebih banyak berdiri tegak di tempatnya meskipun harus berputar-putar. Hanya dalam keadaan yang memaksa Ki Gede itu berloncatan surut dan kadang-kadang memburu lawannya yang mengelakkan serangannya. Namun Pututra Hinaya juga seorang yang memiliki landasan ilmu yang tinggi. Karena itu, maka semakin lama ia pun semakin memahami cacat yang telah disandang oleh Ki Gede. Apalagi jika sekali-sekali Ki Gede mengibaskan kakinya seakan-akan ingin melontarkan perasaan sakitnya yang mulai terasa. Pututra Hinaya yang sejak ia berangkat menuju ke Padukuhan Induk telah dibekali dengan pengertian tentang kelemahan Ki Gede itu, berusaha untuk mempergunakan sebaik-baiknya. Ketika ia melihat Ki Gede menekan pinggangnya sambil menggerak-gerakan pergelangan kakinya, maka Putut itu tertawa sambil berkata, Nah Ki Gede, sebentar lagi sakit kakimu akan kambuh lagi. Sebaiknya kau berpikir ulang. Apakah kau akan melanjutkan perlawananmu atau tidak? Aku tidak akan merubah sikapku. Bahkan seandainya aku harus mati di halaman rumahku ini, geram Ki Gede. Bukankah itu sia-sia? Jika kematianmu dapat menyelamatkan tanah perdikanmu, maka kematianmu baru berarti. Tetapi jika setelah kau mati, maka tanah perdikan ini akhirnya juga kami kuasai, maka apa artinya kematianmu itu? Bahkan selelah kau mati, maka orang-orang yang lain pun segera menyerah dan tidak. Seorang pun lagi yang merasa perlu menuntut balas kematianmu. Putut Rahinaya, jawab Ki Gede sambil berloncatan menghindari serangan lawannya, Aku bukan kanak-kanak lagi yang dapat kau takut-takuti seperti itu. Bahkan seandainya demikian, maka aku pun tidak akan merajuk. Aku tidak akan menuntut agar orang lain juga mati semuanya seandainya aku gagal mempertahankan diri sekarang ini. Kau memang keras kepala Ki Gede. Rambutmu sudah memutih. Kakimu sudah cacat. Namun kesombonganmu masih saja menggelegak di jantungmu. Ki Gede tidak menjawab. Tetapi metu, tombaknya telah terayun mendatar menyambar kening. Putut Rahinaya bergeser sambil memiringkan kepalanya. Namun kemudian sambil mengumpat ia telah menyerang Ki Gede susul-menyusul dengan pengikutnya yang bersenjata bindi. Sebenarnya lah bahwa Ki Gede memang sudah merasakan kakinya yang mulai nyeri. Namun demikian, ia masih tetap berbahaya bagi kedua lawannya. Bahkan Ki Gede berusaha untuk tetap menyembunyikan perasaan sakitnya agar lawannya tidak merasa bahwa kemenangannya telah hampir tiba. Sekar Mirah yang juga mengetahui kelemahan Ki Gede memang menjadi gelisah pula. Ia masih merasa mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman metu canggah yang rangkap itu. Tetapi jika Ki Gede harus bertempur terlalu, lama, maka keadaannya akan menjadi semakin buruk. Dengan mengerahkan kemampuannya, maka Sekar Mirah berusaha secepatnya menguasai lawannya. Namun lawannya pun agaknya berusaha untuk berbuat demikian pula, karena ia juga menyangsikan apakah Putut Rahinaya akan dapat benar-benar menguasai Ki Gede menoreh. Dengan demikian pertempuran antara Sekar Mirah melawan orang bersenjata canggah itu semakin menjadi sengit. Keduanya berloncatan semakin cepat. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan. Lawan Sekar Mirah kadang-kadang memang berloncatan surut, juga putaran senjata Sekar Mirah yang bagaikan gulungan awan putih itu menerjangnya. Namun ketika tongkat baja Sekar Mirah itu menyangkut di antara kedua metu canggah lawannya, maka canggah itu pun dengan serta merta telah berputar. Hampir saja Sekar Mirah kehilangan tongkatnya. Namun dengan mengerahkan tenaga dalamnya, maka Sekar Mirah masih berhasil mempertahankan senjatanya itu. Kepala tongkat itu yang berujur tengkorak itulah yang ternyata menjadi pegangan yang kuat, sehingga tongkat itu tidak terlepas dari tangannya. Namun sesaat kemudian, kepala tongkatnya itulah yang terayun, hampir saja menyambar dahi orang yang bersenjata bercanggah itu. Tetapi orang yang bersenjata canggah itu masih sempat mengelak, sehingga dahinya tidak menjadi retak. Meskipun demikian ayunan tongkat itu memang membuat jantung orang itu berdebar-debar. Orang itu menyadari sepenuhnya, betapa kuatnya tenaga perempuan yang bersenjata tongkat itu. Di lingkaran pertempuran yang lain, ternyata seorang pengawal yang bertempur melawan seorang pengikut putut Rahinaya agak mengalami kesulitan. Meskipun demikian ia masih mampu bertahan untuk beberapa lama. Dengan tenaganya yang sudah mulai menyusut, pengawal itu berloncatan untuk menghindari serangan-serangan lawannya yang masih nampak garang. Karena itu, maka pengawal itu sekali-sekali harus berloncatan surut dan mengambil jarak dari lawannya yang selalu memburunya. Tetapi di bagian lain, raraulan dengan cepat menguasai lawannya. Pedang tangkapnya ternyata sangat membingungkan lawannya yang semula menganggap bahwa gadis itu akan segera dapat ditundukannya. Bahkan orang itu sudah berharap bahwa gadis itu bukan saja dapat dikalahkan, tetapi akan dapat dijadikan tawanannya. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaannya. Gadis itu ternyata memiliki ilmu pedang yang sulit ditandinginya. Pedang rangkapnya yang berputar itu kadang-kadang menjadi seakan-akan lebih dari sepasang. Namun kemudian putaran pedang yang sepasang itu menjadi bagaikan putaran kabut putih yang melibatnya. Sementara anginnya berdesing menampar tubuhnya. Perempuan ini ternyata sangat berbahaya, berkata pengikut Putut Rahinaya itu di dalam hatinya. Sementara itu Putut Rahinaya sendiri telah bertempur dengan mengerahkan tenaganya. Bersama orang yang bersenjata bindi, ia memancing Ki Gede untuk mempergunakan kakinya pada langkah-langkah yang panjang. Meskipun Ki Gede cukup menyadari keadaan kakinya, namun ia tidak dapat mengelakkan kemungkinan untuk berloncatan menghindari serangan dari kedua lawannya, sehingga karena itu, maka semakin lama, maka cacat kakinya semakin terasa. Perasaan nyeri mulai menggigit tulang-tulang di kakinya. Dengan garang Putut Rahinaya itu menyerang seperti banjir bandang. Sementara bindi kawannya berputaran bergulung-gulung seperti ombak yang menghantam bebatuhan di pantai yang curam. Ki Gede sendiri memang merasa cemas akan keadaan kakinya. Sementara itu kedua lawannya masih saja bertempur dengan garangnya. Putut Rahinaya adalah seorang Putut yang memiliki ketangkasan yang tinggi. Semakin lama memang semakin nampak pada Putut Rahinaya dan kawannya, bahwa Ki Gede semakin mengalami kesulitan dengan kakinya. Ki Gede tidak lagi memburu lawannya jika lawannya meloncat menjauh. Sementara itu, Ki Gede lebih banyak menangkis serangan-serangan lawannya daripada menghindarinya. Perisai dan pedang Rahinaya kadang-kadang memang menyulitkan Ki Gede, sementara lawannya yang seorang lagi selalu mengayunkan binlinya dengan kekuatan yang besar. Namun dalam pada itu, ketika Ki Gede semakin mengalami kesulitan, maka terdengar teriakan kemarahan, namun juga kesakitan. Semua orang yang sedang bertempur di halaman rumah Ki Gede itu sempat berpaling. Mereka melihat lawan Sekar Mirah berguling-guling kesakitan sambil memegangi kepalanya. Canggahnya terpelanting jatuh beberapa langkah daripadanya. Ternyata kepala tongkat Sekar Mirah telah mengenai lawannya tepat di telinga kanannya, sehingga orang itu menjadi sangat kesakitan. Meskipun kepala tongkat itu tidak tepat membentur sasarannya, tetapi sentuhan ayunan tongkat itu telah membuat orang yang bersenjata canggah itu tidak dapat mengaisi perasaan sakit. Bukan saja tulang kepalanya yang serasa retak, tetapi bagian dalam telinganya rasa-rasanya telah pecah pula. Demikian sakitnya bagian dalam telinga dan tulang kepalanya, sehingga orang itu tidak lagi mampu menguasai keseimbangannya. Bukan saja keseimbangan tubuhnya, tetapi juga keseimbangan penalarannya. Sekar Mirah berdiri termangu-mangu. Ada niatnya untuk menghancurkan sama sekali lawannya itu. Namun ada sesuatu yang terasa mengekangnya. Karena itu, maka Sekar Mirah pun meninggalkan lawannya yang masih berguling-guling kesakitan itu. Rasa-rasanya Sekar Mirah justru ingin menolongnya mengurangi perasaan sakit yang menggigit bagian dalam telinganya itu. Tetapi Sekar Mirah itu pun segera teringat kepada Ki Gede yang mulai mengalami kesulitan yang gawat. Apalagi Putut Rahinaya yang kehilangan kawannya itu menjadi sangat marah. Sehingga karena itu, maka ia pun berusaha untuk semakin meningkatkan serangan. Serangannya atas Ki Gede yang semakin terganggu kakinya. Namun setelah kehilangan lawannya itu, maka Sekar Mirah segera meloncat mendekati arna pertempuran antara Ki Gede dan kedua lawannya sambil berkata, Ki Gede, biar adil, maka aku akan mengambil salah seorang lawan Ki Gede. Ki Gede masih harus bergeser setapak-setapak menghindari serangan dua orang lawannya. Namun ia sempat berkata kepada Sekar Mirah, Kau terluka anger. Lenganmu. Sekar Mirah terkejut. Ketika ia merabah lengannya, maka terasa cairan hangat membasahi tangannya. Darah. Wajah Sekar Mirah menjadi merah. Kemarahannya telah membakar jantungnya, sehingga darahnya serasa mendidih karenanya. Semula ia tidak merasa bahwa ujung canggah itu menggores lengannya. Agaknya ujung canggah itu demikian tajamnya, sehingga ia tidak merasakan luka di lengannya itu. Baru kemudian, luka itu mulai terasa pedih ketika keringatnya mengalir semakin banyak. Namun Sekar Mirah itu menjawab, Ya Ki Gede. Tetapi tidak apa-apa. Sebaiknya kau obati dulu lukamu itu nger, berkata Ki Gede sambil menangkis serangan Putut Rahinaya. Tetapi Sekar Mirah menjawab, Maaf Ki Gede. Aku akan melibatkan diri dalam lingkungan pertempuran Ki. Gede. Aku mohon Ki Gede memperkenankan aku mengambil alih seorang di antara lawan Ki Gede atau aku bertempur berpasangan dengan Ki Gede sebagaimana dilakukan oleh lawan Ki Gede. Silahkan nger. Aku harus mengakui bahwa angger akan mampu melakukannya, jawab Ki Gede. Sekar Mirah tidak menunggu lebih lama lagi. Tongkatnya pun segera berputar menghantam bindi salah seorang lawan Ki Gede yang ingin mempergunakan kesempatan. Benturam pun telah terjadi. Orang yang membawa bindi itu benar-benar terkejut. Penyata perempuan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Apakah ada kekuatan iblis di dalamnya? Bertanya orang itu di dalam hatinya. Namun Putut Rahinaya yang sempat melihat tongkat baja putih Sekar Mirah yang mempunyai kepala tengkorak berwarna kuning itu terkejut. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, Apakah kau yang mempunyai kaitan dengan patih mantahun di Jipang atau macan kepatian atau kisumangkar semasa hidup mereka? Apa pedulimu? Bertanya Sekar Mirah. Putut Rahinaya masih bertanya sambil bertempur, Hi, dari siapa kau mendapatkan tongkat itu? Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi tongkat biat rayun semakin cepat, sehingga seakan-akan menjadi gumpalan asap putih yang bergerak melibat lawannya yang bersenjata bindi itu. Orang yang bersenjata bindi itu tidak dapat berbuat lain daripada memusatkan perhatiannya kepada perempuan yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi itu. Bahkan ia harus melangkah beberapa langkah surut. Dengan demikian maka lawan Ki Gede itu memang terbagi. Seorang yang bersenjata bindi itu harus bertempur melawan Sekar Mirah, sementara Putut Rahinaya sendiri bertempur melawan Ki Gede yang mulai terganggu kakinya. Meskipun demikian, setelah lawannya tinggal seorang, maka keadaannya Ki Gede menjadi semakin baik. Ia tidak harus memperhatikan dua orang yang kadang-kadang menyerang berbareng dua arah. Meskipun Putut Rahinaya mampu bergerak dengan tangkasnya, namun Ki Gede yang dapat memusatkan perhatiannya kepadanya, tidak segera mengalami kesulitan yang gawat. Bahkan sekali-sekali Ki Gede sempat mengambil jarak dan sedikit kesempatan untuk mengurangi perasaan sakit kakinya yang cacat itu. Dalam pada itu, pengawal tanah perdikan yang harus bertempur melawan salah seorang pengikut Putut Rahinaya benar-benar tidak lagi mempunyai harapan untuk dapat bertahan. Tubuhnya sudah mulai mengalirkan darah dari lukanya di beberapa tempat bahkan sekali-sekali ia harus berlari berputaran mengelilingi sebatang pohon untuk sekedar berlindung. Ketika keadaannya menjadi semakin gawat, maka pengawal itu benar-benar menjadi berputus asa. Meskipun ia tidak membiarkan lawannya menghujamkan senjatanya di dadanya, tetapi pengawal itu sudah siap untuk mati. Namun dalam keadaan yang paling gawat itu, tiba-tiba saja ia melihat lawan Raraulan terlempar dari arna pertempuran. Ujung pedangnya yang dipegangnya dengan tangan kirinya sempat menggapai tubuhnya ketika pedangnya yang di tangan kanan justru menangkis dan seakan-akan menyebab pertahanan lawannya itu. Orang itu terkejut. Dengan serta-merta ia meloncat mundur. Namun Raraulan tidak melepaskannya. Dengan cepat ia meloncat memburu dengan tangan kanan terjulur lurus. Ujung pedangnya yang kemudian sempat menyusul lawannya itu menghujam ke dadanya. Orang yang sedang bergerak surut itu justru bagaikan didorong oleh ujung pedang Raraulan. Orang itu pun setelah terlempar jatuh dengan luka yang menghilang di dadanya. Tetapi juga tusukan yang menghujamkan jauh menyentuh jantung. Pengikut putut Rahinaya yang sedang memburu dan siap mengakhiri melawan pengawal itu pun terkejut. Kawannya yang terlempar itu jatuh beberapa langkah di hadapan kakinya, sehingga orang itu tersenyum untuk beberapa saat. Kesempatan itu ternyata telah dapat dipergunakan oleh Raraulan. Dengan tangkasnya ia meloncat dan berdiri di hadapan pengawal yang telah berputus asa itu. Pengikut putut Rahinaya itu mengumpat kasar. Sambil mengacukan senjata ia berkata, Apakah kau, seorang perempuan, akan bertempur melawan aku? Raraulan tidak menjawab. Tetapi ia menunjuk lawannya yang telah terbaring diam. Pengikut putut Rahinaya yang hampir saja dapat membunuh pengawal tanah perdikan itu mengeram. Katanya, kau kira, kau dapat memperlakukan aku seperti tikus yang telah kau bunuh itu. Kau akan menyesal. Kau kira kau mempunyai kemampuan lebih baik dari kawanmu itu. Kau lah yang akan menyesal jika kau tidak menyerah. Pengikut putut Rahinaya itu mengumpat kasar. Namun kemudian senjatanya pun mulai bergetar. Dengan keras ia berteriak, Marilah, majulah bersama-sama. Kalian akan mati bersama-sama pula. Tetapi suasana perang itu telah membuat Raraulan menjadi garang. Karena itu, maka ia pun segera mengacukan pedang rangkapnya dan siap meloncat menyerang lawannya. Pengikut putut Rahinaya itu pun telah bersiap pula. Ketika Raraulan bergeser selangkah, maka orang itu pun segera menyerang. Senjata terjulur lurus ke arah dada. Tetapi Raraulan pun telah bersiap sepenuhnya. Dengan pedang di tangan kanannya ia menangkis serangannya itu, namun kemudian pedang di tangan kirinya terayun mendatar. Lawannya masih sempat menghindar. Tetapi Raraulan tidak melepaskannya. Ia pun segera memburu dengan serangan-serangan berikutnya. Pengawal yang telah terluka beberapa bagian tubuhnya serta yang sudah berputus asa itu memperhatikan pertempuran antara Raraulan dan pengikut putut Rahinaya itu dengan metu yang tidak berkedip. Ternyata bahwa Raraulan yang baru saja menyelesaikan lawannya yang terdahulu, dengan tangkasnya telah memulai mendesak lawannya yang baru itu. Demikianlah, pertempuran itu menjadi semakin lama semakin sengit. Sementara itu, di sebelah rumah Kigede, para pengawal masih berusaha bertahan terhadap serangan orang-orang pilihan yang dibawa oleh putut Rahinaya. Namun para pengawal yang bertugas di rumah Kigede itu juga pengawal-pengawal pilihan, sehingga karena itu, maka usaha para pengawal putut Rahinaya itu tidak segera berhasil. Di saat pertempuran itu masih berlangsung, maka putut Rahinaya berusaha dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk menguasai Kigede menoreh yang memang sudah mempunyai cacat kaki. Tetapi ternyata bahwa tombak Kigede masih cukup garang. Tanpa banyak bergeser dan berloncatan, Kigede mampu bertahan atas serangan-serangan putut Rahinaya yang datang beruntun. Di lingkaran pertempuran yang lain, orang yang bersenjata bindi itu pun tidak lagi mempunyai kesempatan untuk mempertahankan dirinya lebih lama lagi. Sekar mirah yang lengannya telah terluka menjadi semakin garang. Lawannya seakan-akan tidak mendapat kesempatan lagi untuk memberikan perlawanan. Benturan-benturan senjata yang terjadinya telah membuat telapak tangan orang itu menjadi semakin pedih. Bahkan semakin lama, rasanya tangannya tidak mampu lagi untuk mempertahankan bindi itu. Sekar mirah yang melihat keadaan lawannya tidak lagi mampu memberikan perlawanan yang berarti, ternyata tidak dengan serta-merta menghancurkannya. Betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya, namun Sekar mirah masih sempat berkata, menyerahlah sebelum kau mengalami nasib seperti kawanmu yang bersenjata canggah itu. Orang itu menjadi ragu-ragu. Selagi ia membuat pertimbangan-pertimbangan, Sekar mirah memang berusaha mengekang serangan-serangannya. Namun dalam pada itu terdengar Putut Rahinaya berteriak, cepat, selesaikan perempuan itu. Jika ia berkeras untuk bertempur terus, bunuh saja meskipun ia cantik. Perintah Putut Rahinaya itu memang memberikan dorongan tekat bagi orang yang bersenjata bindi itu. Karena itu, maka dengan serta-merta, hampir di luar kendali penalarannya, ia telah mengayunkan bindi sepenuh kekuatannya yang tersisa mengarah ke kepala Sekar mirah. Tetapi Sekar mirah telah siap menyambutnya. Dengan cepat ia mengangkat tongkatnya membentur bindi lawannya itu. Benturan yang keras memang telah terjadi. Namun orang bersenjata bindi itu ternyata benar-benar telah kehilangan kesempatan. Tangannya yang sudah pedih itu bagaikan menggenggam bara arang tempurung kelapa. Begitu panasnya sehingga ia tidak mampu lagi bertahan. Bindinya justru telah terlepas dari genggaman tangannya dan terlempar jatuh beberapa langkah dari kakinya. Ternyata orang itu pun terkejut. Beberapa langkah ia meloncat surut untuk mengambil jarak. Namun sebenarnya lah bahwa ia tidak mampu lagi berbuat sesuatu lagi ketika Sekar mirah meloncat memburunya. Ujung tongkat baja putihnya tiba-tiba saja sudah melekat di perut lawannya itu. Sementara orang itu masih menyeringai menahan panas di telapak tangannya. Menyerahlah, berkata Sekar mirah sambil menekan perut orang itu dengan ujung tongkatnya. Lawannya menjadi bingung. Sementara itu Putut Rahinaya masih bertempur dengan sengitnya melawan Ki Gede Menoreh. Orang yang sudah tidak bersenjata itu memang tidak dapat berbuat lain. Dengan suara bergetar ia berkata, aku menyerah. Tapi jangan bunuh aku. Sekar mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengurangi tekanan ujung tongkatnya. Kemudian katanya, kau jangan melakukan sesuatu yang dapat menelakaimu. Aku sudah menyerah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, sahut orang itu. Namun terdengar Putut Rahinaya berteriak, pengecut. Aku bunuh kau. Orang itu memang menjadi ketakutan. Namun Sekar mirah pun berkata, kau kira aku tidak dapat membunuhmu. Orang itu benar-benar dicekam oleh ketakutan yang sangat. Wajahnya menjadi putih seperti kapas. Sementara itu ujung tongkat baja putih Sekar mirah. Mulai menyentuh perutnya lagi, sehingga orang itu bergeser setapak surut. Sejenak kemudian, maka Sekar mirah pun telah memanggil pengawal yang telah diselamatkan oleh Raraulan. Meskipun tenaganya sudah jauh surut, namun ia masih juga mampu mencari seutas tali untuk mengikat tangan orang yang sudah menyerah itu. Jaga orang itu baik-baik. Dengan sisa tenagamu kawakan dapat membunuhnya jika ia memberontak. Tangannya sudah terikat, berkata Sekar mirah. Orang yang sudah terluka di beberapa bagian tubuhnya itu ternyata masih memiliki tekat yang besar untuk ikut mempertahankan tanah perdikan menoreh. Karena itu, meskipun ia sudah merasa lemah, namun ia masih juga mengangguk sambil berkata tegas, Aku akan menjaganya. Bagus, desi Sekar mirah. Sementara itu ia memandang Putut Rahinaya yang masih bertempur melawan Kigede. Sebenarnya lah bahwa Putut Rahinaya adalah seorang putut yang memiliki dasar ilmu yang matang. Itulah sebabnya. Apalagi karena kakinya benar-benar tidak mampu lagi mendukung kemampuannya. Semakin lamanya di kakinya serasa semakin menggigit. Sementara itu, Putut Rahinaya yang melihat keadaan kawan-kawannya telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera menguasai Kigede. Satu-satunya care untuk menyelamatkan diri adalah menguasai Kigede dan mengancam agar orang lain tidak berbuat sesuatu. Tetapi ternyata sangat sulit baginya. Kemana ia meloncat untuk menyerang, serta dari mana ia meloncat menyerang, ujung tombak Kigede seakan-akan telah menunggunya. Tanpa beranjak dari tempatnya Kigede berputar-putar ke segala arah sambil mengacukan ujung tombaknya itu. Dalam pada itu, Sekar Mirah yang telah melepaskan lawannya, mulai bergerak mendekati Kigede. Putut Rahinaya menyadari, bahwa kemudian ia harus bertempur melawan dua orang. Dua orang yang berilmu tinggi. Betapapun ia mengerahkan ilmunya, namun Putut Rahinaya harus mengakui kenyataan, bahwa mustahil baginya untuk dapat mengalahkan Kigede sudah merasa sangat terganggu oleh kakinya yang cacat, tetapi bersama dengan Sekar Mirah, Kigede tentu masih sangat berbahaya. Selagi Putut Rahinaya itu mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi, maka tiba-tiba saja ia mendengar teriakan yang menggetarkan halaman. Pengikutnya bertempur melawan raraulan mengumpat kasar. Namun kemudian berteriak melepaskan dendamnya lewat suaranya yang menghentak oleh sisa tenaganya yang terakhir. Kemudian suaranya pun terputus. Orang itu terbanting jatuh. Ternyata sepasang pedang raraulan hampir bersamaan telah menembus dadanya. Getar suara orang itu pun lenyap di sapu angin. Yang kemudian termangu-mangu adalah Putut Rahinaya. Ternyata ia tidak mempunyai pilihan lain. Putut Rahinaya berniat untuk meninggalkan arna pertempuran dan bergabung dengan para pengikutnya yang bertempur di sebelah rumah Kigede. Karena itu, selagi Sekar Mirah belum turun ke arna, maka Putut itu pun berusaha menghentakkan kekuatannya mendesak Kigede. Kigede memang beringsut-surut. Putut Rahinaya tidak memburunya. Ia justru berlari meninggalkan Kigede yang sudah bersiap menghadapi serangannya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Putut Rahinaya meloncat meninggalkan lawannya. Raraulan yang baru saja mengakhiri pertempuran melihat Putut melarikan diri lewat beberapa langkah daripadanya. Karena itu, maka Raraulan pun meloncat pula mencegat Putut Rahinaya. Sekar Mirah terkejut. Ia memang berlari ke arah Raraulan sambil berteriak, hati-hati. Raraulan memang kurang memperhitungkan keadaan. Putut Rahinaya adalah seorang putut yang berilmu tinggi. Karena itu, ketika ia melihat Raraulan memotong jalannya, maka kemarahannya telah memuncak. Ia tidak lagi mengekang diri siapapun yang dihadapinya. Sekar Mirah benar-benar menjadi cemas. Tetapi jaraknya dari Raraulan tidak terlalu dekat. Meskipun demikian, ia memang berusaha mencapai gadis itu sebelum ia mengalami bencana, justru karena Raraulan memotong jalan Putut Rahinaya yang seakan. Akan telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Tetapi Raraulan yang jantungnya lagi membara itu tidak sempat menilai lawan yang dihadapinya. Demikian Putut Rahinaya itu melihat Raraulan memotong jalannya, maka Putut Rahinaya sama sekali tidak berusaha menghindar. Dengan tangkasnya ia justru menyerang Raraulan. Pedang rangkap Raraulan pun berputar. Tetapi ketika ia mencoba untuk menangkis serangan Putut Rahinaya dengan pedang di tangan kanannya dan mencoba menusuk dengan pedang di tangan kirinya, maka pedangnya itu justru telah membentur perisai Putut Rahinaya. Dengan cepat Putut Rahinaya memutar perisainya membuka pertahanan Raraulan. Demikian pula pedang Raraulan yang lain, seakan-akan telah dihempaskan menyamping. Raraulan melihat kelebat ujung senjata lawannya mematuk ke arah dadanya. Sepasang pedangnya seakan-akan tidak lagi mampu mengimbangi kecepatan gerak senjata Putut itu. Karena itu, maka yang dilakukannya adalah sekedar memiringkan tubuhnya agar ujung senjata lawannya itu tidak melubangi dadanya yang menembus jantungnya. Namun Raraulan tidak dapat membebaskan dirinya sepenuhnya. Pedang Putut Rahinaya memang tidak menembus jantungnya. Tetapi ujung senjata itu telah melubangi pundaknya. Demikian cepatnya Putut Rahinaya itu mencabut senjatanya. Tubuh Raraulan terhuyung-huyung sejenak lalu jatuh menelungkup di tanah. Sekar mirah menjerit tinggi. Loncatannya yang panjang ternyata tidak mampu mendahului Putut Rahinaya yang juga dapat bergerak cepat. Semua orang yang menyaksikan terkejut karenanya. Namun Putut Rahinaya tidak mau kehilangan waktu sekejap pun. Demikian ia menarik senjatanya, maka ia pun segera meloncat berlari meninggalkan korbannya. Tetapi Putut Rahinaya itulah yang kemudian berteriak keras-keras samlil mengumpat kasar. Ki Gede Menoreh yang menyaksikan bagaimana Putut Rahinaya itu menusuk dan menghunjamkan pedangnya ketubuh Raraulan, maka ia tidak dapat mengekang dirinya lagi. Kakinya yang cacat memang tidak dapat dipergunakannya untuk mengejar Putut Rahinaya. Namun tenaganya ternyata masih mampu untuk mendorong melemparkan tombaknya ke punggung Putut Rahinaya. Putut itu pun jatuh terjerambap pula. Ternyata tombak Ki Gede Menoreh telah menghunjam di punggungnya saat ia berniat untuk melarikan dirinya. Putut Rahinaya tidak sempat menggeliat. Tombak itu ternyata telah membunuhnya. Sekar merahlah yang kemudian menjatuhkan dirinya di sisi Raraulan. Dengan cepat tubuh gadis itu diputarnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak ketika ia melihat darah yang mengalir dari luka Raraulan. Sekar merah tidak akan menjadi begitu gugup seandainya pundaknya sendiri yang terluka. Ia pun telah melupakan luka di lengannya sendiri. Apalagi luka itu tidak begitu dalam. Tetapi yang terluka itu justru Raraulan, seorang gadis yang masih belum banyak memiliki banyak pengalaman serta sedang saatnya berkembang dan mekar. Wulan Wulan, suara sekar mirah menjadi serak. Raraulan memandang wajah sekar mirah. Sekali Sekali Raraulan memang harus menahan sakit yang Menggigit di lukanya. Tahankan dirimu Wulan. Aku akan mencari obat untuk memampatkan darahmu. Namun Kigede sudah berdiri di sebelahnya. Sambil memberikan bumbung kecil ia berkata, obat silah meskipun hanya untuk sementara. Obat itu dapat mengurangi arus darahnya yang keluar. Nanti, biarlah ia mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Sekar mirah menerima obat itu. Dengan tangan gemeter ia membuka bumbung kecil itu dan menaburkan obat pada luka di pundak Raraulan. Luka yang terhitung dalam. Luka itu memang terasa sangat pedih. Namun Sekar Mirah masih sangat berpengharapan. Agung Sedaya yang pernah mengalami luka karena Aji Pacar Wutah sehingga pundaknya terluka seperti sarang tawem pun dapat disemihurkan. Sedangkan di luka-lukanya itu masih bersarang senjata lawannya yang disemihurkan lewat mulutnya dengan kekuatan Aji Pacar Wutah itu. Obat Ki Gede ternyata memang dapat membantu mengurangi arus darahnya. Bahkan kemudian justru menjadi pampat. Jangan bergerak-gerak dahulu, berkata Ki Gede. Raraulan memang tidak bergerak-gerak. Sekar. Mirah masih saja jongkok di sampingnya menungguinya. Ketika ia memandang pengikut Putut Rahinaya yang terikat tangannya, orang itu menggigil ketakutan. Kemarahan perempuan yang garang itu dapat ditimpakan kepadanya. Tetapi Sekar Mirah tidak berbuat apa-apa. Dalam pada itu, maka Ki Gede yang berdiri selangkah di sebelah Sekar Mirah telah menerima laporan, bahwa para pengawal telah menguasai para pengikut Putut Rahinaya yang menyerang dari sebelah rumah Ki Gede untuk memancing perhatian dan memberi kesempatan kepada Putut Rahinaya untuk menyerang Ki Gede. Beberapa pengawal memang telah berdatangan, sementara yang lain menggiring beberapa orang tawanan. Namun di antara mereka terdapat mereka yang terluka. Bahkan yang terbunuh pertempuran masih belum sempat dibawa ke pendapa. Ambil lincak kecil di Serambi, perintah Ki Gede kepada dua orang pengawal di antara mereka yang datang mendekat untuk melihat apa yang terjadi.